Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di media cetak, di media elektronik, marak dibahas apalagi ketika partai politik itu sudah mulai merekomendasikan nama-nama bakal calon kepala daerah. Nah, dari nama-nama ini kita seolah-olah ya kita kayaknya udah bisa ngeliat nih kira-kira nanti potensinya akan seperti apa gitu ya. Oh yang dicalonkan siapa, lalu berpotensi calon tunggal atau tidak, apakah ada kaitannya dengan politik dinasti atau tidak. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan soal itu, pilkada antara politik dinasti dan kota kosong. Sudah ada empat arah sumber di siang hari ini. Yang pertama adalah Ibu Titi Marlingga, anggota KPU Prabu Mulih Sumatera Selatan. Jadi di pilkada 2018 yang lalu, Sumatera Selatan adalah salah satu daerah bercalon tunggal. Dan calon tunggalnya menang. Yang kedua adalah Bapak Nur Sari, Ketua Badan Penguas Penyilu Kota Makassar. Juga sama-sama calon tunggal, tetapi kota kosongnya yang menang. Nah, yang ketiga adalah Our New Racing Star ya, Mas Yos Kenawas ya, yang sudah mulai sering dikutip media ya soal politik dinasti. Bukunya sudah ditunggu-tunggu Mas Yos, disertasinya sudah ditunggu, PhD kandidat dari Northwestern University. Dan juga ada Mbak Titi Anggra ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat memang banyak daerah yang bercalon tunggal dan di pilkada dari 2015 sampai 2018 yang lalu. Di kali ini kita mengambil dua contohnya saja, Prabu Mulih dan Kota Makassar. Karena selain bercalon tunggal, dua daerah ini calon tunggalnya juga ada afiliasi dengan politik kekerabatan. Nah, kita akan diskusi nanti sampai kira-kira pukul 15.30. Yang pertama, saya akan minta ke Ibu Titi Marlinda dulu. Halo, Bu Titi. Bisa tes miknya dulu, Bu? Bu Titi Marlinda? Ya. Oke. Bisa kedengeran ya, Bu? Nah, Bu Titi bisa yang pertama ya, Bu. Bu Titi akan menyampaikan ya dinamika penyelenggaran pilkada Kota Kosong 2018. Saya akan share screen materinya, Bu Titi. Sebentar. Oke, sudah bisa kelihatan ya, Bu Titi. Oke, ya. Oke, silakan Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Mbak Titi dan Perludem yang sudah ngundang saya di sini. Biasanya saya jadi peserta di Perludem kali ini. Saya jadi narasumber. Terima kasih semuanya. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu belum tahu ya, Prabu Muli itu seperti apa gitu, ada di mana gitu ya. Jadi Prabu Muli ini merupakan kota kecil. Jadi kalau kita dari Palembang itu jaraknya 90 km, dengan luas 251,94 km. Ketika pilkada, kita hanya punya DPT sebesar 1, 2, 6, 7, 4, 5, dengan jumlah TPS 445. Jadi ketika pilkada itu, 1 TPS itu hanya diperuntukkan untuk kurang lebih 300 orang. Nah kalau kita berbicara tentang pengalaman penyelenggaraan pilkada bercalon tunggal, itu kita buka dulu di proses terjadinya pilkada calon tunggal. Jadi sebelum tahapan pendaptaran untuk calon yang diusung oleh partai, terlebih dahulu KPU Kota Prabu Muli itu tahapannya pendaptaran dan penyerahan dokumen untuk calon perseorangan. Nah itu kita buka selama 5 hari. Kalau tidak salah itu dari tanggal 25 sampai tanggal 29 November 2017. Nah ketika itu, sebelum tahapan, di jalan-jalan itu sudah ada kandidat 2 calon perseorangan, dilihat dari citra diri yang ditampilkan oleh mereka di baliho-baliho di jalan, itu ada 2 calon sebenarnya. Tetapi pas hari terakhir, hari terakhir pendaptaran dan pengumpulan dokumen calon perseorangan itu ternyata hanya satu calon yang mendaftar atas nama Pak Yudi Hermanto dan Natam. Nah mereka dengan sebelumnya diumumkan oleh KPU bahwa syarat minimal dukungan itu 10 persen dikalikan dengan jumlah DPT terakhir, yaitu DPT ketika pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebesar 133.212. 133.212. Seperti itu. Jadi 10 persennya berarti 13.322. Nah mungkin untuk bapak-bapak ibu-ibu yang tinggal di kota besar atau di kabupaten lain yang jumlah penduduknya banyak, mungkin menurut bapak ibu-ibu itu sangat kecil untuk mengumpulkan KTP elektronik. Tapi berbeda untuk di wilayah kami Prabu Muli. Yang pertama karena wilayah Prabu Muli sendiri itu mayoritas penduduknya itu bukan penduduk asli. Banyak orang datang dari luar. Jadi ketika ada di publis penelitian itu, dalam 6 bulan itu ada 1.500 orang yang bermigrasi ke kota Prabu Muli. Sehingga untuk mengumpulkan KTP elektronik sejumlah itu sangat berat bagi calon perseorangan waktu itu. Sehingga untuk hard copy yang dikumpulkan setelah diverifikasi oleh tim kami KPU tidak memenuhi syarat. Begitu pula dengan soft copy yang mereka bawa. Kemarin operator silonya ada dua ya. Tetapi ternyata tidak memenuhi syarat. Sehingga di hari terakhir pendaftaran calon perseorangan itu TMS. Kemudian tahapan selanjutnya, pendaftaran yang calonnya diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Itu hari pertama dibuka tanggal 8 Januari, itu tidak ada yang mendaftar. Sampai akhirnya tanggal 10 Januari, hari terakhir, itu datang satu orang calon bersama 10 pendamping dari partai pendukung. Jadi Bapak Ibu, di Prabu Muli itu ada 10 partai di tahun 2014 yang bersaing untuk mendapatkan 25 kursi di DPR. Jadi kalau dihitung-hitung, satu calon itu bisa diusung oleh partai atau gabungan partai yang punya 5 kursi. Nah di sini sebenarnya calon tunggal itu berasal dari partai Golkar sama partai PDI. Pada kenyataannya, jumlah kursi yang paling banyak itu diraih oleh partai P3. Kami KPU mencoba untuk mengkaji kalau-kalau P3 bersama Hanura ini akan mengusung satu calon lagi. Tapi ketika di hari terakhir pembukaan pendaftaran pasangan calon dari parpol, itu hanya ada satu calon. Kemudian diperpanjang lagi pendaftarannya selama tiga hari. Tidak ada juga yang mendaftar sampai hari terakhir. Akhirnya terjadi calon tunggal di kota Prabu Muli. Kemudian kalau kita mau melihat lagi latar belakang pasangan calon tunggal itu siapa. Jadi pasangan calon tunggal itu adalah pasangan wali kota dan wakil wali kota sebelumnya atau petahana. Jadi mereka mencalonkan diri lagi, kemudian dengan di latar belakang lagi bahwa Pak Insinyur Ridho Yahya ini merupakan wakil wali kota ketika periode 2008-2013. Kemudian di 2013 sampai 2018 dia bersama Adrian Safikri menjadi wali kota dan wakil wali kota. Dari beberapa penelitian yang dipublis di koran-koran lokal, banyak sekali hasil penelitian itu mengatakan bahwa kenapa semua partai diborong, kenapa susah mendapat KTP elektronik. Karena dari hasil penelitian yang dipublis di koran lokal itu, 96 persen mengungkapkan bahwa masyarakat Prabu Muli merasa sangat senang dengan program yang sudah berjalan selama lima tahun ke belakang. Contoh program-program itu adalah yang pertama ada pembangunan perumahan untuk warga miskin, kemudian jaringan gas kota, kemudian mereka mengajak ASN untuk berinfak gitu kan. Kemudian ada yang uniknya itu dia dalam satu hari itu dari jam 5 pagi sampai jam 7 dia mau ke kantor, itu menerima masyarakat itu sebanyak 200 orang dalam sehari. Jadi masyarakat itu memang sudah menganggap bahwa ini figur yang kuat untuk kembali menjadi petahana. Kemudian kalau dilihat dari kemampuan lobby, jadi di daerah lain di Sumsel belum ada jaringan gas kota, tapi di Prabu Muli sudah ada. Kemudian juga kekuatan finansialnya juga tidak diragukan. Jadi memang walaupun banyak persepsi positif terhadap calon petahana ini, tapi ternyata di waktu-waktu masa kampanye itu di Prabu Muli dimarakkan lagi dengan ada namanya relawan kotak kosong. Jadi di Prabu Muli ini disebut aliansi koko. Jadi aliansi koko ini merupakan kumpulan orang atau relawan yang mensosialisasikan kotak kosong dengan mendirikan banyak sekali pusko-pusko, kemudian kerap mengadakan konsolidasi bersama-sama relawan yang lain. Kemudian ada yang unik lagi, di Prabu Muli ini kemarin pemantau pemilunya itu tidak eksis untuk pilkada kota Prabu Muli, tetapi hanya sebatas gubernur dan wakil gubernur seperti itu. Kemudian bahasan yang ketiga adalah dinamika apa yang terjadi pada kami penyelenggara pemilu. Yang pertama, banyak sekali sosialisasi yang kami lakukan, yang kami rencanakan itu tidak selesai. Jadi ketika pasangan petahana ini mengundurkan diri, itu digantikan oleh PJ Wali Kota. Nah ketika di tengah-tengah masa kampanye itu, anggaran yang direncanakan untuk sosialisasi itu belum keluar. Jadi kami hanya melaksanakan debat satu kali, kemudian tidak melaksanakan iklan pasangan calon baik di media masa, di radio maupun di televisi, itu tidak terjadi. Kemudian sosialisasi di majelis taklim, di kampus-kampus, itu tidak dapat terlaksana, hanya sebagian yang terlaksana. Kemudian yang paling mengiris hati waktu itu, anggaran untuk pemungutan dan perhitungan suara itu baru keluar saat hamin satu, pukul 14.00. Baru bisa keluar. Jadi waktu itu sekretaris bersama ketua KPU menelpon bank supaya untuk tidak menutup dulu karena mau ambil uang. Karena di situ sudah banyak sekali KPPS yang datang ke kantor KPU berniat untuk mengundurkan diri gitu. Karena kan anggaran belum keluar sehingga mereka tidak bisa mendidikan TPS gitu kan. Kemudian KPU juga belum mendistribusikan perlengkapannya gitu seperti surat suara dan lain-lain itu belum didistribusikan hari itu. Nah kenapa pilkada tetap dilaksanakan meskipun anggaranya baru keluar pukul 14.00. Karena di Prabu Muli itu adalah kota yang sangat kecil gitu. Jadi dalam satu hari itu dari enam kecamatan kemudian ada 22 kelurahan dan 15 desa itu bisa terjangkau dalam satu hari untuk mendistribusikan logistik pilkada. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kan kita sebagai penyelenggara pemilu itu bertanya-tanya ini jadi apa tidak gitu pilkada gitu kan. Hamin satu belum keluar dananya gitu kan. Kemudian apa namanya banyak sekali KPPS yang ingin mengundurkan diri. Akhirnya kita kumpulkan. Kemudian kita kasih pengertian. Kemudian uang itu diambil dari bank. langsung didistribusikan. Langsung mereka KPPS mendirikan TPS-TPS sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Kemudian ada lagi dinamikanya. Waktu itu kami menyelenggarakan debat tahap pertama. Kemudian ada video yang diputar ketika debat itu tangan kami begini-begini gitu kan. Kami itu waktu itu disutradarai sama EU gitu. Sudah nggak mikir lagi gitu kan. Karena waktunya terburu-buru untuk melaksanakan debat itu. Jadi video itu langsung di-screenshot orang. Kemudian tinggal jari kami begini gitu kan. Kami nggak mikir gitu. Karena di PKPU 14 tahun 2015 pasal 18 itu dijelaskan bahwa kita itu mencoblos surat suara kalau yang ada gambarnya untuk pasangan calon, kalau yang tidak ada gambarnya untuk kotak kosong gitu. Jadi tidak berpikir sama sekali. Dan bahkan kami ketika di DKPP kenapa ya kok kita di DKPP gitu. Barulah pas di DKPP itu kita jadi mengerti bahwa penjelenggara pemilu itu harusnya mempunyai sensitivitas yang lebih tajam gitu kan. Jadi walaupun apa namanya itu tidak berkaitan atau tidak ada di dalam undang-undang, jangan sekali-sekali menggunakan gestur tubuh. Jadi itu menjadi pelajaran saya dan teman-teman yang masih ada di periode kemarin sekarang ini. Semoga apa yang kami alamin mengenai ini jangan terjadi lagi di teman-teman yang saat ini akan menyelenggarakan pilkada. Karena ketika nanti kita mau ikut lagi seleksi jadi anggota KPU yang periode kedua itu tangan kita sudah kotor. Apa namanya, lengan baju kita sudah kotor gitu. Karena ada berkas atau ada bukti bahwa kita pernah di DKPP. Tapi sekaligus juga ketika kami berada di dalam DKPP itu, di sidang DKPP itu kami merasa senang gitu. Kenapa merasa senang? Karena disitulah tempat kami untuk membersihkan fitnah-fitnahan apa yang tidak kami lakukan. Jadi waktu menjelang pilkada itu banyak sekali fitnah-fitnah yang dilemparkan ke KPU. Seperti banyak data DPT yang ganda gitu. Padahal kan sudah kita umumkan di koran, sudah kita sosialisasikan bahwa DPT untuk pemilihan presiden atau DPC terakhir kemarin itu kan 133212 gitu. Kemudian mengerucut menjadi 126745 gitu. Kenapa demikian? Karena KPU sudah membuang data-data yang ganda waktu pemilu terakhir kemarin. Jadi kami bisa menjelaskan gitu apa yang dipitnahkan ke kami itu tidak benar melalui sidang DKPP. Tapi untuk pelajaran juga ya, jadi jangan sekali-sekali menggunakan gestur tubuh gitu ketika kita bersosialisasi gitu. Kemudian kami juga di fitnah tidak mensosialisasikan kotak kosong. padahal ketika kami bersosialisasi kemanapun, kami membawa contoh surat suara itu ada gambar pasangan calon dan ada gambar kotak kosong. Kami sudah sosialisasikan ini walaupun kotak kosong tetaplah berdemokrasi di situ. Bukan kotak kosong sama dengan golpun gitu. Karena kalau ibu-ibu tidak senang dengan yang ini, ibu bisa pilih yang ini. Seperti itu kira-kira. Jadi disosialisasikan juga bahwa kotak kosong itu juga layak untuk dicoblos gitu kan. Kemudian pada saat sebelum masa kampanye itu ada pembagian APK kan bahwa ada beberapa biaya kampanye itu yang difasilitasi oleh KPU berupa APK. Nah, relawan kotak kosong ini datang ke KPU gitu. Minta juga APK untuk kotak kosong lah. Kami menjawab bagaimana kami mau mengadakannya. Karena memang itu tidak tersedia baik di dalam anggaran maupun di dalam PKPU gitu. Bahwa yang difasilitasi adalah hanya pasangan calon. Seperti itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi. Ibu Titi, kalau saya, Mbak Titi, sama Kak Yos familiar dengan Prabu Muli. Karena kami bertiga sama-sama dari Zungsel, Bu. Tapi ini bukan by design ya. Nah, tadi menarik di Prabu Muli adalah ternyata walaupun si pasangan calon tunggal ini memiliki hubungan kekerabatan ya. Kalau saya tidak salah, Rido Yahya ini adalah adik ya. Adik dari Waguk Tuntul ya, Bu. Tapi masyarakat merasa senang dengan kinerjanya di periode sebelumnya. Sehingga kesan di masyarakat itu positif. Nah, nanti ini akan menjadi bahasannya Kak Yos dan Mbak Titi. Nah, selanjutnya saya ke Pak Nursari. Halo Pak Nursari, Ketua Bawaslu Kota Makassar. Pak Nursari bisa dihidupkan mic-nya, Pak. Halo Pak. Iya, i love. Oke. Bisa mendengar saya ya, Pak? Iya, iya. Oke. Oke. Nah, di Makassar juga 2018 yang lalu hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Tetapi walaupun pasangan calonnya hanya satu, terasa cukup hangat ya, Pak, pilkada 2018 kemarin gitu ya. Hingga akhirnya yang menang justru kota kosongnya. Nah, bagaimana Bawaslu Kota Makassar melakukan pengawasannya, dinamikannya seperti apa? Silahkan. Pak Nursari ada materi yang mau di-share atau langsung saja? Tidak ada, Mbak. Tidak ada, Mbak. Langsung saja. Baik. Terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kita bicara pilkada Makassar 2018 memang cukup unik karena saya langsung saja bahwa mengurai seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, kalau di Makassar itu mulai dari pencalonan memang ada beberapa calon yang kemudian muncul di publik. Namun, yang menariknya karena pada saat pendaftaran, ada fenomena yang sangat menarik. Ramai-ramai partai politik itu mengalihkan dukungan dari salah satu, atau saya sebutkan saya patahana, kemudian mengalihkan ke penantang patahana. Ini yang sangat menarik. Bahkan, kalau kita lihat dokumen injuri time pendaftaran pasangan calon pada bulan Februari kemarin itu, ada beberapa partai itu yang baru mengalihkan dukungan dari patahana yang sebelumnya mengeluarkan surat tugas untuk mencari pas atau wakil dari patahana ini, kemudian berubah menjadi rekomendasi ke pasangan penantang patahana. Itu yang cukup menarik di Makassar. Nah, kemudian dalam dinamika yang kami hadapi sebagai pengas pemilu pada saat itu, memang pertama itu kalau kita mau katakan bahwa ada kendala terkait dengan regulasi. Karena PKPU 13 2018 yang merupakan perubahan dari 14 2015 itu yang diatur hanya pasangan calonnya. Tetapi kalau kolom kosongnya itu sama sekali tidak diatur. Nah, sehingga pada saat terjadi pasangan calon tunggal, memang kita kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh kolom kosong. Bahkan memang karena pada dasarnya yang diatur itu seperti yang sudah disampaikan oleh Nasumber pertama, bahwa yang diatur itu adalah pasangan calonnya sama sekali tidak ada norma yang mengatur kolom kosongnya tersendiri. Nah, dinamika tersendirinya Makassar pada saat atau setelah pendaftaran calon, pasangan calon penantang patahana ini atau saya sebut saja Munafri Aripuddin berpasangan dengan Andi Rahmatika Dewi itu, mengajukan sengketa di Panwas, karena pada saat itu masih Panwas, Panwas Makassar, sekaian dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 itu menggunakan program kegiatan untuk kepentingan patahana. Nah, setelah dilakukan itu, kemudian Panwas Makassar pada saat itu kemudian mengeluarkan putusan yang intinya menyebutkan bahwa tiga permohonan-pemohon itu tidak cukup bukti, sehingga kemudian dilakukan atau pemohon pada saat itu melakukan banding ke PT UN. Nah, kemudian PT UN berpendapat lain menganggap bahwa tiga kegiatan yang dilakukan oleh patahana atau pasangan calon Muhammad Ramdam Pamanto dan pasangan dengan Indi Ramulyasari itu, itu dianggap bahwa sudah mengarah pada pelanggaran pasal 71, sehingga PT UN mengeluarkan putusan untuk mendisqualifikasi patahana. Kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkam Agung. Nah, begitu kira-kira singkat proses perjalanan Sengketa di Panwas Makassar pada saat itu. Nah, praktis atau singkatnya setelah terjadi pasangan calon tunggal, memang berbagai dinamika. Mulai misalnya soal kami tidak bisa melakukan penindakan terhadap kolom kosong, karena itu tadi tidak ada regulasi yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Sehingga beberapa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan calon penantang kolom kosong ini, itu kami tidak bisa proses, artian tidak cukup bukti dan macam-macam. Kemudian, yang menariknya lagi, pada saat setelah pemilihan itu, pada saat pemilihan justru dinamikanya semakin kencang. Kenapa saya katakan demikian? Karena di beberapa kecamatan itu ada praktek menghilangkan suara kolom kosong. Kolom kosong yang pada prosesnya itu melibatkan penyelenggara. Melibatkan penyelenggara, sehingga kita ambil sampel misalnya salah satu kecamatan di Bontoduri, atau di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bontoduri itu, ada perubahan C1 atau lampiran C1 yang di-upload ke laman KPU, yang pada sebelum di-upload itu di lampiran belakang atau perolehan suaranya itu sudah diganti. Diganti oleh Oknum PPK pada saat itu. Nah, sehingga yang dulunya perolehan suara kolom kosong menang di kurang lebih 40 TPS yang kita dapat kemarin, yang dulunya misalnya perolehan suara 100-200 oleh kolom kosong, kemudian berubah menjadi dialihkan ke pasangan calon. Sehingga perolehan suara kolom kosong itu menjadi nol. Nah, ini yang menarik karena pada saat itu kan apa yang di-upload ke halaman KPU itu kan langsung diakses oleh publik. Nah, ketika diakses oleh publik, sehingga langsung melaporkan ke kami. Dan kami menjadikan temuan pada saat itu juga. Sebelum melapor ke kami, kami sudah menjadikan temuan. Ada sekitar 40 TPS yang kami menjadikan sampel. Dan hasilnya sangat signifikan angka yang berubah. Sehingga perolehan suara di situ hampir kolom kosong itu kehilangan suara sekitar 500-600 suara di 40 TPS yang dirubah. Itu satu kecamatan. Namun setelah kita lakukan pengawasan secara ketat pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, akhirnya angka-angka itu kembalikan ke posisi awalnya. Menariknya karena pada saat itu ada fenomena juga teman-teman penyelenggara dalam hal ini teman-teman KPU itu pada saat proses rekapitulasi di kecamatan, ada praktek tidak membuka akses kepada publik. Sehingga kami sempat mengeluarkan surat untuk terutama soal teman-teman media yang dibatasi aksesnya mengakses pada saat proses rekap di kecamatan. Nah, sampai kami surati untuk membuka akses selebar-lebarnya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi kita penyelenggara. Nah, setelah itu memang berbagai dinamika. Hampir setiap kecamatan itu berdinamika. Mulai dari adanya mobilisasi masa untuk dari pasangan calon, pasangan calon tertentu, sampai dengan ada insiden-insiden. Misalnya di kecamatan Mariso sampai ada wartawan yang kena batu di sana. Ada aksi lempar-lempar batu. Nah, termasuk misalnya di kecamatan Wajok juga ada juga pengusiran sekretaris PPK pada saat itu. Nah, dinamika-dinamika inilah kemudian memuncak pada saat proses rekap tingkat kabupaten kota. Rekap tingkat kabupaten kota sampai sekretaris KPU Kota Makassar pada saat itu memukul salah satu panuascam kita yang melakukan pengawasan pada proses rekap di kota. Nah, insiden lain misalnya yang sangat miris pada saat itu, karena kalau misalnya teman-teman di sumsel tadi sempat di-DKPP-kan, kami yang berkaitan dengan kolom kosong ini, tiga kali kami di-DKPP-kan, termasuk yang paling menjadi catatan miris kami secara pribadi adalah pada saat proses kami dianggap tidak meninjak lanjuti laporan dari pasangan calon yang dilapor itu adalah kolom kosong. Nah, dan kami juga punya kendala karena kita tidak tahu subjek hukumnya kolom kosong ini siapa. Nah, kemudian yang paling mirisnya lagi karena yang menjadi saksi di DKPP kami itu adalah penyidik Gakumdu dan penuntut umum Gakumdu. Ini yang paling miris. Karena asumsi kami adalah kita ini kan satu rumah tentunya punya kepentingan yang sama. Kenapa justru penyidik Gakumdu dan penuntut Gakumdu yang jadi saksinya pasangan calon? Itu yang sangat miris bagi kami. Nah, setelah itu yang menariknya lagi kolom kosong karena hampir kalau kita bandingkan misalnya dengan riak-riak di, karena di Sulai Selatan pada saat itu kan ada tiga kolom kosong di Bone, Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang. Namun yang muncul di permukaan sebelumnya itu kan karena mungkin karena memang mereka sudah kolom kosong dari awal, yang muncul di permukaan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone. Bahkan kalau tidak salah Enrekang itu sampai datang Prof. Yusril untuk mengkampanyekan kolom kosong di sana. Kalau Makassar justru dingin-dingin saja pada saat itu, tapi ternyata di grassroot ini, di grassroot itu justru bergerak. Nah, puncaknya pada saat pemilihan dan kolom kosong pada saat itu akhirnya memperoleh suara kurang lebih 52-53 persen dari jumlah perolehan suara sah. Namun kalau parsitipasi pada saat itu tidak sampai 60 persen. Dan penting juga kami informasikan bahwa penantang Patahana ini adalah menantu dari Aksan Mahmud atau pemilik Boswa Group. Nah, itu yang menjadi menarik sebenarnya dan mungkin bisa mendapat kajian dari para ahli seperti apa nantinya. Tapi kalau dari perspektif kami sebagai penyelenggara terkhusus untuk pengawasan, mengawasi kolom kosong itu justru jauh lebih berat ketimbang mengawasi pasangan calon. Karena secara regulasi memang tidak ada subjek dari kolom kosong. Nah, terbukti pada saat proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, beberapa pemantau pemilu juga yang mengatasnamakan kolom kosong melakukan, ikut membuat permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilihan atau pilkada 2018, namun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kolom kosong itu tidak memiliki legal standing untuk menjadi pemohon. Nah, inilah mungkin yang menjadi catatan awal dari kami. Mudah-mudahan diskusi nanti akan berkembang dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nur Sari, tadi menarik juga di Makassar disebutkan bahwa selama proses penyelenggaraan pilkada 2018 yang lalu yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, ternyata di grace route itu bergejolak. Tadi misalnya beberapa contoh ada gerakan, terus juga ada masalah misalnya akses publik yang justru dibatasi untuk memantau proses rekapitulasi suara dan sebagainya. Tadi Pak Nur Sari sudah katakan memang ada masalah di regulasinya juga. Nah, selanjutnya saya akan ke Kak Yos. Ibu Bapak sekalian beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan yang lalu, kami juga pernah sempat diskusi dengan Kak Yos Kenawas terkait dengan politik dinasti. Nah, hari ini dikaitkan dengan juga calon tunggal. Nah, bagaimana Kak Yos melihat dinamikanya ini seperti apa? Karena Survei Kompas ya, kalau kita tanggal 1 kemarin, kalau saya nggak salah, persepsi publik itu melihat, khususnya yang dari kategori muda gitu ya, itu 60,8 persen persepsinya buruk terhadap politik dinasti. Tapi kalau usia yang lebih tua, justru sebaliknya. Ini kan juga seperti dilema gitu ya. Misalnya tadi di Prabu Muli, ternyata tokohnya disenangi oleh publik gitu. Nah, bagaimana Kak Yos melihat ini semua? Silakan, Kak Yos. Oke, makasih. Sebelumnya ke Mbak Ninis, UTT, terus kedua materi yang lain, Pak Nursari dan UTT juga. Kebetulan di dua daerah ini, kemarin saya sempat hadir, kalau untuk Prabu Muli itu beberapa hari menjelang pilkada di 2018, kalau untuk Makassar, kebetulan setelah pilkada selesai semua, terus saya baru datang ke Makassar. Dan ya, jadi mungkin Bapak-Ibu bisa mengelengkapi informasi yang saya dapatkan dari lapangan, dan nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama. Jadi, untuk, saya share screen dulu ya. mana nih share screen? Sebentar. Jadi, kalau teman-teman yang kemarin sudah datang di diskusinya Perludem, yang sebelumnya kira-kira ini overview singkat aja, dinasib politik hasil pilkada 2015 sampai 2018, ada 202 individu atau total upaya untuk membentuk dinasib politik, di mana 117-nya menang, sedangkan 85 lainnya itu kalah, termasuk satu yang di Makassar nanti yang kalah ini. dan itu terdiri dari baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Rata-rata dinasib politik memang mengincar kursi kepala daerah nih kelihatannya, karena mungkin powernya lebih besar dan untuk hal-hal lainnya. Dan dari 117 yang menang ini, mereka berkuasa sebenarnya di 108 daerah administrasi di Indonesia, baik di kabupaten, kota, ataupun provinsi, atau sekitar 20 persen dari total wilayah administrasi di Indonesia. Ini kenapa angkanya lebih kecil? Karena ada misalkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keduanya itu boleh dikategorikan sebagai anggota dinasib politik. Seperti itu. Kemudian, ini sedikit fakta untuk calon tunggal, pilkada yang dengan calon tunggal atau kota kosong di 2015 sampai 2018. Secara total ada 28 kabupaten, kota, di mana kandidatnya hanya ada satu pasang calon, dan jumlahnya, ya ini bukan sebuah tren, tapi mungkin kebetulan dan ini harus dilihat lagi, tapi ada meningkat 2015 itu tiga orang, tiga pasang calon, terus 2017 ada sembilan, dan 2018 ada 16. Ini untuk perolehan suaranya itu yang tertinggi di 99,13 persen di Jawa Wijaya, cuma perlu dicatat ini ada yang termasuk menggunakan sistem Noken juga, nah nanti mungkin harus didiskusikan lagi, apakah dalam analisisnya harus dipisahkan gitu, antara sistem Noken dengan yang sistem biasa gitu. Dan yang terendahnya perolehan suara terendah itu di Makassar, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nursari ya, kalah, dan angkanya berdasarkan data di KPU, itu 46,77 persen. Untuk calon tunggal sendiri, dari 28 kabupaten-kota ini median persen suara pilkadanya mereka dapat berapa sih? Itu sekitar 78,68 persen. Jadi ini nggak semuanya, tapi bukan rata-rata juga, tapi dia nilai tengah, nilai tengah di mana perolehan suara kandidat calon tunggal itu ada di sekitar 78,68 persen. Seperti itu. Kalau ini adalah komposisi antara daerah dinasti melawan non-dinasti di dalam pilkada calon tunggal. Lebih banyak berdasarkan data yang ada pada saat itu, non-dinasti kandidat dengan calon tunggal itu didominasi oleh pasangan calon yang tidak memiliki latar belakang dinasti. Sedang 68 persen dari 28 yang daerah tadi itu bukan dinasti, sedangkan 32 persennya dinasti. Dan ini di dalam pilkada kemarin itu ada sekitar 11 kandidat dinasti yang berlagak di 7 kabupaten dan 2 kota. Nah yang tadi 2 kota itu, yang salah satunya kenapa jumlahnya ini kan kalau di total 9, ini ada 11. Salah satunya ya karena ada beberapa yang berpasangan seperti di Kabupaten Boneh dan di kota Makassar. Itu yang boleh dikategorikan sebagai kandidat dinasti. pasangan baik kepala daerah maupun wakil kepala daerahnya itu calonnya adalah kandidat yang memiliki afiliasi tertentu atau hubungan kekerabatan dengan politisi atau petahana yang pernah menjabat sebelumnya atau sedang menjabat. Dan dari daerah-daerah ini kandidat dinasti itu menang di 7 kabupaten dan 1 kota sedangkan kalah di 1 kota. Ini Makassar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Sari. Antara lain di 7 kabupaten dan 1 kota itu dimana aja sih yang terindikasi dinasti. Yang pertama, itu di Landak, yakni Karolin Margaret Natasa, ini tinggi banget perolehannya sekitar 96,72 persen. Ada juga di Tangerang, ada di Deliserdang, Maluku Tengah, Paluta itu Padang Lawas Utara ya. Padang Lawas Utara, terus di Kota Prabu Muli, dan Kabupaten Lebak dan Boneh, itu yang daerah-daerah dimana kandidat dinasti menang. Yang menarik itu di Kabupaten Prabu Muli, karena salah satunya itu berbarengan dengan Pilgub Sumsel 2018 ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Itu ada kakaknya Pak Ridho ya, Pak Mawardi ya, yang kebetulan berpasangan dengan Pak Herman Deru, itu juga mencalonkan diri dalam Pilgub tersebut. Dan yang menarik lagi adalah, ini mohon dikoreksi Bu ya, kalau misalkan ada salah satu informasi yang saya dapatkan, ini keliru ya. Cuman ada dugaan bahwa memang ada yang bilang PJS yang ditempatkan itu adalah PJS-nya orangnya, kandidat tertentu yang kebetulan anaknya juga bertarung dalam Pilgub 2018 gitu. Jadi, sengaja ditaruh di situ untuk katakanlah menghambat perolehan suara baik si kandidat yang bertarung di Pilwako Prabu Muli, dan menghambat perolehan suara untuk kakaknya di Pilgub Sumatera Selatan gitu. Jadi, ini ada dinamika politik yang menurut saya menarik, di mana ada keterkaitan antara kontestasi di tingkat atas, di tingkat yang lebih tinggi, dengan dinamika politik di level kota Prabu Muli. Dan berdasarkan wawancara saya, waktu itu memang ada dugaan demikian, maksudnya ada analisis cerita berbagai narasumber yang mengatakan demikian gitu. Jadi, bahwa ada intervensi lah ibaratnya dari pusat untuk kandidat tertentu yang kebetulan kemudian kalah di Pilgub, yang menang kan akhirnya pasangan Pak Hermanderu dengan Pak Mawardiyah di Pilgub 2018 gitu. Nah, cuman ini terkait tentang berapa persen suara yang didapatkan, dan kalau nggak salah waktu itu bukan hanya di Prabu Muli ada PJS-nya, tapi di beberapa daerah lain juga ada PJS. dan gosip yang beredar atau cerita yang beredar adalah memang PJS ditempatkan secara strategis untuk mendukung kandidat tertentu yang berlaga di Pilgub Sumsel 2018. Ini kemudian untuk kandidat dinasti dalam Pilkada, calon tunggal, non-tunggal, sebenarnya lebih banyak kandidat dinasti bertarung dalam Pilkada calon non-tunggal gitu. Ibaratnya dari 202 individu yang tadi bertarung di dalam Pilkada sebenarnya hanya sedikit sekali yang secara presentase ya, hanya sedikit sekali yang calon tunggal. Kalau misalkan secara angka itu kalau nggak salah, total daerah dengan kandidat dinasti itu ada sekitar 7, 9, 9, 2, 8, ada sekitar 19 ya. 19 daerah berarti agak lupa saya, tapi nanti bisa dihitung, cuma intinya lebih banyak kandidat dinasti bertarung dalam Pilkada yang lebih dari satu pasang calon. Terus kemudian, ini beberapa temuan yang saya temukan di lapangan waktu kemarin. Beberapa juga saya temukan saat baca-baca website, ada Vice, itu menarik dia bikin interview kepada para pemilih di Makassar mengenai dinamika politik di Makassar saat ada Pilkada dengan calon tunggal waktu itu. Jadi, kata mereka apa sih sebenarnya? Ada yang memilih kotak kosong karena mendukung petahana yang di diskualifikasi KPU, karena dia sadar bahwa ini alasannya nggak jelas nih, kenapa tiba-tiba petahana yang bagus, menurut mereka bagus, menurut si pemilih bagus, kemudian di diskualifikasi. Tapi ada juga memang sebenarnya sudah mendukung kandidat calon tunggal, cuman saat ada diputuskan hanya satu pasang calon melawan kotak kosong, jadinya ilfil gitu, kira-kira bahasanya. Ilfil akhirnya nggak memilih calon tersebut gitu. Ada dari interview di lapangan juga ada yang mengatakan macam-macam, ada yang bilang ini adalah bentuk arogansi kekuasaan, karena kebetulan yang seperti Pak Nur Sari bilang, kedua kandidat ini, terutama Api ya, itu punya hubungan dekat dengan baik keluarga Kalam maupun keluarga Bosowa ya, siapa? Aksa Mahmud gitu. Nah ada yang bilang seperti itu juga. Terus, tapi dari beberapa yang saya temukan juga, mereka bukan berarti dengan adanya kota kosong, petahana bisa melenggang kangkung kayak gitu aja gitu. Memang dari jumlahnya hanya ada satu kasus di mana kota kosong kalah gitu. Tapi saat saya turun di Prabu Mulih waktu itu, seperti yang tadi Bu Titi bilang, ada relawan kota kosong koko gitu ya, yang dugaannya digerakkan oleh pejabat tertentu di daerah untuk menahan laju incumbent yang running pada saat Gilkada waktu itu. Terus, itu bukan hanya terjadi di Prabu Mulih, tapi di daerah lain seperti Makassar yang saya temukan juga, tadi Pak Nur Sari juga sudah sampaikan, ada gitu, bahwa perlawanan terhadap kota kosong dan di Makassar kebetulan menang. Dan kalau kita melihat pilihan Pak Ridho kan, untuk Pak Ridho bukan berarti kampanye itu tidak berarti gitu. Tapi kalau awalnya dibilang 96 persen puas dengan kinerja Pak Ridho, tapi pada hasil akhirnya ternyata hanya 76 persen ya. Kalau nggak salah Pak Ridho menang pemilu, ini 79,26 persen artinya ya ada penurunan sekitar 10, ada 20 persen suara lah yang hilang gitu. Yang hilang, yang tidak mendukung, atau mungkin 10 persen sampai 16 persen suara yang hilang dan tidak mendukung Pak Ridho di itu dan malah memilih kota kosong misalkan. Terus, jadi artinya apa? Artinya di kebetulan kasusnya ini hanya sedikit dan saya hanya datang ke dua tempat, jadi saya belum bisa bikin generalisasi secara umum. Cuman petanah itu masih juga harus berkampanye gitu untuk melawan kota kosong baik yang dinasti maupun non-dinasti. Jadi, dari hal yang saya temukan sejauh ini, ada beberapa hipotesis mengenai variasi perolehan suara kandidat yang melawan kota kosong. Kenapa ada satu daerah yang sangat tinggi sekali, tapi ada daerah lain seperti Makassar yang kemudian sangat rendah sekali. Dan beberapa hipotesisnya, dan ini perlu diuji lebih lanjut sebenarnya, itu yang pertama soal tingkat partisipasi pemilih. Harus dilihat apakah saat kota kosong gairah, kebetulan saya belum punya data-nya nih, untuk gairah orang untuk memilih itu tinggi atau rendah. Apakah dia, kalau dibandingkan dengan daerah lain di mana kandidatnya lebih dari satu pasang calon, apakah di kota kosong ini punya kegairahan yang sama? Mungkin nanti dari Bu Titi ada penjelasan juga mengenai tingkat partisipasi pemilih di Prabu Muli. Terus, yang kemudian, yang kedua adalah yang seperti tadi saya bilang, calon tunggal pun masih harus berkeringat gitu untuk memastikan kemenangan. Mungkin di daerah-daerah lain tidak sekencang di Makassar ataupun sedinamis di Prabu Muli gitu. Cuman, artinya, kandidat, nggak semua kandidat dengan calon tunggal itu leha-leha gitu. Dan menurut saya hadirnya kota kosong ini penting banget untuk menjaga kualitas demokrasi kita, walaupun memang lagi-lagi dari berapa daerah tadi, dari sembilan daerah hanya kalah di satu kota gitu. Misalkan, yang ada dinasti ya, ini kebetulan yang ada dinasti. Kalau dibandingkan dengan 28 daerah, dari 28 daerah hanya ada satu kota gitu, yang kalah memang jumlahnya masih kecil sekali gitu. Cuman, ada harapan lah sedikit untuk menjaga tiket iklim kompetisi di dalam pilkada gitu. Hal lain yang menentukan variasi adalah perlawanan elit oposisi. Menurut saya perlawanan elit oposisi juga penting di sini, karena tadi seperti disebutkan, ada relawan koko, dan itu kan mereka tidak bekerja dalam hampa juga gitu. Ada elit-elit juga politik yang mungkin nggak kecewa karena nggak dapat tiketkan di tiket partai, atau mungkin tidak lolos independen, atau seperti di Prabu Mulih, ada dinamika di level provinsi yang kemudian mempengaruhi dinamika di level kota yang kebetulan keduanya itu saling beroposisi salah satu sama lain. Jadi perlawanan elit oposisi di sini jadi penting, artinya untuk mempengaruhi variasi hasil dari pilkada yang diikuti oleh calon tunggal. Kemudian yang lain adalah terkait dengan perlawanan elit oposisi, sebenarnya mobilisasi pemilih. Ada sentimen-sentimen yang memang yang dimainkan di dalam masyarakat. Beberapa narasi seperti arogansi, seperti tidak demokratis, bahkan termasuk politik dinasti, itu juga dipakai di masyarakat. Dan seberapa jauh ini mempengaruhi perolehan suara kandidat dengan calon tunggal, khususnya kandidat dengan latar belakang dinasti, ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Dan nanti kita lihat di 2020 gimana. Hal lain yang mungkin juga berpengaruh adalah civic culture atau kebiasaan apa ya, menjelaskannya, nilai-nilai demokrasi gitu. Mungkin bukan nilai demokrasi, tapi nilai-nilai berbeda pendapat, bertentangan dengan narasi yang tersedia gitu. Di Makassar, kalau misalkan ke Makassar kan narasi-narasi yang seperti ini, perdebatan mengenai politik, perdebatan mengenai ekonomi dan lain hal, itu banyak terjadi di warung-warung kopi kan. Mungkin di daerah-daerah lain juga sama gitu. Cuman buat saya, kebetulan yang agak lama juga turun di Sulawesi Selatan, ini menarik gitu. Mungkin ada kesadaran-kesadaran tertentu yang dibangun dengan seringnya orang berdiskusi mengenai politik. Dan di sini menurut saya, peran KPU, peran NGO, dan lain-lain, menjadi vital untuk tap-in ke dalam pembangunan civic culture di tengah masyarakat. Dan mungkin yang terakhir adalah yang tadi disampaikan, kenapa bisa terpilih dan cukup tinggi, misalkan ya kepuasan kinerja, bisa jadi soal kepuasan kinerja gitu. Cuman lagi-lagi ini perlu dilihat lebih jauh, karena untuk beberapa daerah memang agak meragukan sih, kok bisa, kayaknya biasa-biasa aja kalau kelihatan di lapangan, tapi ternyata perolehan suaranya tinggi gitu. Mungkin bukan cuma faktor kepuasan kinerja juga, tapi yang tadi, faktor-faktor lain mungkin juga bermain. Misalkan adanya money politics yang masih berjalan, mungkin tadi ada upaya-upaya untuk mempengaruhi oknum-oknum tertentu dalam penyelenggara pemilu, juga bisa berperan. Ini yang perlu kita lihat lebih jauh gitu. Jadi memang mungkin ada faktor di mana daerah yang ada calon tunggal dan dinasti dapat perolongan suara tinggi karena kepuasan kinerja. Kalau demikian memang benar adanya, itu yang kita bisa apa ya, bukan maklumi, tapi berdamai sedikit lah dengan kehadiran dinasi gitu. Dan karena udah secara institusi sudah tidak bisa ditahan lagi gitu. Yang kita harapkan seperti itu. Dan kemudian, sebagai penutup, kesimpulan sementaranya adalah, yang pertama, dinasi politik masih sulit untuk melakukan monopoli politik atau monopoli kekuasaan secara total gitu. Masih ada sumber-sumber oposisi di dalam masyarakat, baik itu memang digerakkan oleh elit ataupun organik dari masyarakat yang sebenarnya masih bisa di-type in atau masih bisa dimanfaatkan, digali lagi saat nanti ada pilkada 2020. Terus kemudian, yang lain adalah untuk masalah keterkaitan antara dinasti dengan calon tunggal, ini terus terang saat ini saya belum bisa menyimpulkan banyak karena data poinnya masih sangat dikit. Dari 28 daerah yang ada calon tunggalnya itu cuma di 7 kabupaten dan 2 kota gitu. Apakah kemudian ini akan bertambah di tahun 2020? Walau halam, kita tunggu beberapa bulan lagi yuk ya, kira-kira. Karena ini prosesnya masih berlangsung, masih berjalan. Memang untuk beberapa daerah sudah ada tendensi ke sana, sudah ada narasi yang mencoba dibentuk bahwa kemungkinan besar ini akan calon tunggal. Tapi mudah-mudahan saya berharap sekali sebenarnya bukan hanya dengan kandidat independen, tapi juga dengan partai oposisi atau partai lain kayak di Solo gitu. Sekuat-kuatnya Mas Gibran masih ada, walaupun belum final, tapi masih ada upaya untuk menolak atau menghadirkan calon lain untuk melawan Mas Gibran gitu misalkan. Jadi kita lihat nih nanti apakah di Solo misalkan dia akan tanding sendiri atau ada calon lain yang bisa ya ngasih perlawanan lah. Dan saya sangat berharap sebenarnya ada calon lain yang bisa ngasih perlawanan di daerah-daerah seperti itu gitu. Dan ada beberapa daerah lain seperti Kediri, mohon maaf kalau salah, tapi ada gosip bahwa di Kediri atau cerita bahwa di Kediri kemungkinan juga akan terjadi pasangan calon tunggal dan di beberapa daerah lainnya. Mumpung belum final, mumpung belum selesai, mudah-mudahan dan masih ada waktu untuk bentuk koalisi dan lain-lain, mudah-mudahan ini bisa dihadirkan gitu. Jadi nggak cuma calon tunggal melawan kota kosong gitu, tapi calon tunggal melawan, eh bukan calon tunggal, tapi calon kandidat melawan kandidat lain yang mudah-mudahan bukan dinasi. Tapi kalau satu daerah isinya semua dinasi, seperti tangsel, mania, ya gimana ya, mau nggak mau harus diterima itu sementara. Terus, tapi untuk permasalahan mengenai calon tunggal dan dinasi ini, lagi-lagi ini saya masih melihat sebagai sisi lain dari puncak gunung es masalah demokrasi di Indonesia gitu. Masalah soal institusi, masalah soal tingginya, syarat untuk mencalonkan sebagai independen. Tadi Bu Titi juga sempat bilang kan ada dua calon yang sebenarnya udah digadang-gadang kayak mau independen, terus kemudian hanya satu calon, satu calon pun itu pun kesulitan untuk mengumpulkan KTP, Bu ya. tadi disampaikan. Dan itu kan kalau misalkan syaratnya direndahkan, seperti yang di kemukaan UTT, Mas Burhan, dan teman-teman lain, akan membuat iklim kompetisinya mudah-mudahan makin dinamis, makin hidup gitu. Dan memudulkan orang-orang yang nggak punya afiliasi keluarga, yang tidak mempunyai modal finansial yang cukup, bisa ikut bertarung juga gitu dalam kompetisinya dan menawarkan program, platform, atau ide pembangunan alternatif gitu. Dan yaitu, menurut saya ini pilkada calon tunggal, dinasti, itu sisi lain dari puncak gunung es yang memang harus kita kita rubah sama-sama dan bukan hanya dalam level institusional perubahan atau reformasi undang-undang pemilu kepala daerah, tapi juga reformasi untuk hal-hal lainnya yang terkait, misalkan sistem keuangan, sistem kependulukan, dan lain-lain. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana kita bukan menidik masyarakat, apa ya, ya boleh dibilang bahasa mudanya mungkin menidik masyarakat, tapi saya masih percaya dan berkali-kali saya tegaskan bahwa masyarakat in a sense sudah pintar dan dia responding apa yang ditawarkan oleh elit gitu. bagaimana caranya untuk menumbuhkan civic culture yang saya sebutkan tadi, mungkin itu yang jadi PR kita bersama. Mungkin begitu saja yang saya sampaikan untuk hari ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yos yang saya catat, poin yang paling penting saya catat bahwa ini adalah puncak gunung es dari masalah demokrasi kita ya. Masalah institusi, kandidasi yang memang masih terus harus dibenahi. Nah selanjutnya, kita ke Mbak Titi Anggra ini ya. Mbak Titi, bagaimana kita apa ya, rekomendasi ke depannya seperti apa gitu ya untuk mencegah, bukan mencegah politik dinasti atau mencegah pilkada calon tunggal, tapi mencegah efek buruknya. Bagaimana supaya ruang kompetisinya tetap adil dan setara walaupun calon yang bertarung adalah yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun juga calon tunggal. Silakan Mbak Titi. Ya, terima kasih You Ninis, You Nisa. Ini bukan apa, by design bahwa harus orang sumsel atau wongki togalo ya. Yut Titi yang saya hormati, lalu kemudian Kak Yos Kenawas. Tadi ada yang nanya, Kak Yos, ini Yos Kenawas yang wong sumsel anaknya Pak Sofian atau bukan? Puji aku, aku tidak tahu siapa nama bapaknya. Iya, itu kakek, kalau misalkan aku maju jadi anggota DPR atau apa, aku jadi dinasti juga, Yos. Ada yang nanya tadi, katanya ujinya itu anaknya Pak Sofian atau bukan? Oh ternyata cucunya. Terima kasih Kak Yos. Lalu kemudian Pak Nur Sari. Terima kasih Pak Ketua sudah berkenan di dalam diskusi kami. Lalu kemudian You Ninis atau Mbak Ninis yang sangat luar biasa sebagai moderator kita. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua para narasumber dan juga Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dalam kesempatan ini rekan-rekan media yang kami cintai. Terima kasih atas perkenannya untuk bergabung. Sangat mencerahkan tadi apa yang disampaikan oleh baik Yuk Titi atau kemudian Ibu Komisioner Titi. Kita sama-sama nih kembaran ya. Satu Titi Marlinda, satu Titi Anggraini. Lalu Pak Ketua, Pak Nur Sari, pengalaman yang sangat luar biasa dan Kak Yos dengan data-data akademiknya. Dan saya kira sumbangsi riset Kak Yos akan sangat kuat bagi proses demokratisasi elektoral kita yang lebih baik di pas saya akan datang. Kan ini saya izin untuk share screen. Jadi, saya coba buat banyak hal yang sudah disoroti oleh Kak Yos. Jadi, lebih mudah bagi saya untuk memulai rekomendasi perbaikan kebijakan untuk mencegah dampak buruk politik dinasti dan calon tunggal. Jadi, sebenarnya kita ini yang ingin kita cegah itu bukan kita melarang orang untuk ikut berkompetisi karena di dalam negara demokrasi tentu political equality atau kesetaraan politik itu dimiliki oleh setiap organ negara. Toh juga kan demokrasi bicara soal kendali oleh rakyat atau popular control dan political equality. Jadi, bukan hanya kedaulatan rakyat tapi juga political equality atau kesetaraan politik. Bukan hanya soal membolehkan orang untuk maju dan berkompetisi tetapi memastikan bahwa kompetisinya itu berjalan dengan adil dan setara. Makanya diskusi soal politik dinasti dan calon tunggal dia tidak lepas dari upaya kita memastikan bahwa praktik demokrasi elektoral kita itu menjamin kompetisi politik yang adil dan setara. Apalagi kan asas pemilu kita jujur adil gitu ya lalu berjurdil. Nah, konsep adil itu yang memang harus juga muncul gitu. Bukan berarti karena ada akses pada proses pencalonan lalu kemudian kita tidak memastikan bahwa kompetisinya berjalan dengan adil dan setara. Oleh karena itu saya lanjutkan Bapak Ibu dinasti politik dan calon tunggal. Dia adalah konstitusional. Jadi, kalau banyak yang mengatakan kenapa harus ribut kan juga memang konstitusional. Betul dinasti politik yang istilahnya itu politik kekerabatan di mana kerabat kemudian maju di pilkada dan juga kehadiran calon tunggal adalah sesuatu yang konstitusional dimungkinkan oleh regulasi pemilihan yang ada saat ini. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang sudah diubah dua kali dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 misalnya soal politik dinasti Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 sebenarnya menggunakan terminologi untuk mengatasi benturan kepentingan maka pencalonan harus ada jeda bagi mereka yang kesamping ke atas dan ke bawah ke atas itu berarti orang tua kesamping berarti pasangan suami atau istri dan ke bawah itu adalah anak begitu nah tetapi pasal 7 huruf R ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 33 tahun 2015 karena dianggap bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 katanya sih karena kita kan tidak bisa memilih bisa lahir dari mau lahir dari siapa lalu soal calon tunggal juga ada putusan MK nomor 100 PUU garis miring 13 Romawi 2015 bahwa calon tunggal tetap bisa ikut pilkada melalui pilihan setuju atau tidak setuju terhadap si calon tunggal jadi makanya tema kita hari ini kalau bicara soal dia konstitusional atau tidak ya tidak ada yang bisa membantah gitu ya bahwa kehadiran kerabat politik atau keluarga politik atau politik kekerabatan atau politik dinasti maupun calon tunggal adalah sesuatu yang konstitusional nah memang ada perubahan di dalam praktik kita terutama mengatur calon tunggal ya jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat nih pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 memang tidak ada perubahan Undang-Undang jadi waktu itu KPU langsung membuat peraturan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan desainnya seperti ini jadi MK itu menyebut pemilihan calon tunggal itu dengan istilah play visit gitu ya jadi calon tunggal lalu ada tulisan di bawahnya setuju atau tidak setuju nah yang mendukung calon tunggal itu suaranya baru sah kalau dia mencoblos tulisan setuju yang mendukung tidak mendukung si calon tunggal itu bisa memilih tulisan tidak setuju di bawah foto si calon tunggal tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ada perubahan apa desain dan juga nomenklatur di dalam Undang-Undang Tilkada kita Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati oleh Kota yaitu sekarang bukan lagi berupa setuju tidak setuju tetapi desainnya seperti ini yang bawah ya Bapak Ibu foto calon tunggal lalu di sebelahnya kolom kosong jadi mungkin ini ingin mereplikasi bumbung kosong di dalam pemilihan kepala daerah menjadi kotak kosong gitu ya atau kolom kosong di surat suara nah ini juga menarik nih untuk dilihat bagaimana Pilkada 2015 setuju tidak setuju lalu 2017 dan 2018 menggunakan calon tunggal versus kolom kosong di surat suara yang berikut politik dinasti dan calon tunggal menjadi sesuatu yang kontroversial dan problematik meskipun keberadaannya konstitusional karena yang pertama satu adanya pandangan bahwa akses warga negara pada pengisian jabatan publik melalui pemilu dalam sebuah negara demokrasi yang berbentuk republik itu terjadi gitu jadi ada limitasi akses warga negara pada posisi-posisi publik melalui kontestasi pemilu yang kedua rekrutmen calon baik politik dinasti ataupun calon tunggal ini dilakukan cenderung tidak demokratis melainkan melalui sebuah skema yang eksklusif tidak terbuka dan minim partisipasi dari anggota pengurus maupun publik tiba-tiba saja kita langsung disodori pengumuman partai ini warga Tangsel ya terima kasih Kak Ios ini Tangsel mania misalnya langsung si ini si itu tetapi kemudian tidak banyak diskursus yang melibatkan anggota pengurus maupun publik jadi elitisme proses rekrutmen itu juga menjadi pemicu kontroversi dan keberadaan calon dinasti dan calon tunggal yang dianggap problematik yang ketiga keraguan pada kapasitas dan kompetensi kepemimpinan politik calon dibandingkan perkembangan pembangunan daerah di bawah dinasti ataupun di bawah calon tunggal 2018 dari 8 kabupaten kota di Banten itu yang ikut pilkada ada 4 di antara 4 ini 3 calon tunggal yaitu kota Tanggerang kabupaten Tanggerang dan Lebak begitu nah apa dalam situasi tertentu dalam konteks ini makanya kemudian ada keragu-raguan terkait dengan kompetensi kepemimpinan calon apabila dikaitkan dengan pembangunan di suatu daerah itu baru bicara soal contoh Banten belum lagi di Papua dan lain sebagainya praktik korupsi lalu yang keempat kenapa dia kontroversial dan problematik yang keempat karena praktik korupsi yang melibatkan calon berlatar keluarga politik atau calon tunggal jadi ada tendensi praktik korupsi yang mengikuti contohnya klan dinasti di Banten di Cimahi di Buton di Buton itu calon tunggal lalu menang pilkada walaupun sedang ditahan oleh KPK kemudian Kutai Kartanegara keluarga Syaukani dinasti dan juga calon tunggal di 2017 Kutai Kartanegara itu sudah sorry 2017 betul sudah lah calon tunggal dia juga bagian dari politik kekerabatan kemudian Klaten Bangkalan Malang Banyuasin ini adalah contoh-contoh kepemimpinan dinasti yang berujung pada praktik koruptif makanya kemudian sorotannya selain karena ada problematika yang satu dua tiga ada lagi tambahan praktik korupsi yang mengikuti lalu kemudian yang kelima dia langgeng di tengah sorotan pada performa yang dianggap tidak benonjol jadi ini juga selain kalau tadi kan bicara soal kapasitas dan kompetensi jadi pada terkait kompetensi kemampuan memimpin kemampuan untuk mengelola daerah tetap latar belakang gitu ya tetapi juga ada yang praktik calon tunggal ataupun dinasti yang terus-menerus langgeng padahal ada sorotan pada performa yang dianggap tidak menonjol gitu dan yang terakhir ternyata ini Kak Yos Yutiti dan Pak Nursari dinasti di pilkada adalah refleksi praktik dinasti di partai politik gitu jadi saya menemukan korelasi antara dinasti di pilkada dengan dinasti di partai jadi melanjutkan gitu jadi praktik dinasti di partai dilanjutkan dengan pilkada biasanya ya itu tadi berkaitan dengan penguasaan modal lalu dia juga menguasai struktur partai dan akhirnya menentukan rekrutmen politik dan itu semua diatur oleh keluarga politik nah yang berikut ini calon tunggal 2015 2017 2018 terus meningkat dari 3 menjadi 9 menjadi 16 2015 calon tunggalnya hanya 3 daerah Blitar Tasik Malaya Timur Tengah Utara Kabupaten Blitar Kabupaten Tasik Malaya dan Kabupaten Timur Tengah Utara kesemua calon kepala daerah dari paslon tunggal adalah petahanan betul sama seperti Prabu Mulih tetapi kemudian ketika putusan MK pertama kali muncul yang melegitimasi dan menganggap konstitusional calon tunggal saya sebenarnya pendukung calon tunggal untuk dianggap konstitusional dulu ya apa namanya ketika ada diskursus karena waktu itu kenapa calon tunggal apa menjadi memungkinkan untuk terus berlaga karena putusan MK yang nomor 100 itu sesungguhnya mengatasi kebuntuan politik akibat manuver politik yang dilakukan penantang yang melakukan blocking politik dengan sengaja tidak mengusung calon agar pilkada ditunda dan petahana tidak lagi menjabat jadi dia ingin karena aturan di undang-undang nomor 8 tahun 2015 waktu itu kalau calonnya cuma satu atau calon tunggal maka pilkada harus ditunda nah ditunda ke keserentakan berikutnya dan itu dimainkan sebagai blocking politik manuver politik oleh partai-partai penantang petahana untuk membuat pilkada itu hanya satu calon akhirnya pilkadanya di gelombang berikutnya dan akhirnya si petahana bukan lagi petahana jadi memang ketakutan pada posisi petahana itu dan putusan MK waktu itu sesuatu yang positif karena dia mengatasi kebuntuan politik dan logika logika bahwa proses pencalonan yang sudah dibuka secara optimal ruang untuk mengusung calon yang tidak dibatasi itu sudah dilakukan maka kemudian yang berikut 2017 ternyata naik sembilan dari daerah catatan saya seperti 2015 calon tunggal di 2017 mayoritas pilkada yang petahana kepala daerahnya maju kembali kecuali satu daerah saja yang bukan petahana dari sembilan ini yaitu tadi landak Karolin yang kata Kak Yos suaranya mayoritas tetapi Karolin ini adalah anak dari gubernur yang saat itu sedang menjabat jadi dia bukan petahana tapi punya korelasi dengan kekuasaan yang saat itu sedang menjabat yaitu bapaknya adalah gubernur Kalimantan Barat begitu dan wakil dari Karolin adalah wakil bupati landak periode 2011-2016 jadi juga ada aspek petahananya tetapi melalui si wakil jadi aroma calon tunggal calon tunggal aroma petahana itu sangat kuat 2018 juga demikian jadi hampir semua melibatkan petahana kecuali Makassar jadi memang Makassar itu bukan petahana Pak Nur Sari termasuk juga Padang Lawas Utara dia bukan dia calon tunggal tapi dia bukan petahana tapi dia sebelum jadi calon tunggal adalah Bupati Padang Sedempuan dan Bapaknya adalah Bupati sebelumnya jadi Kelindan dinastinya juga muncul nih Kak Yos di yang nomor tiga ini yang ternyata calon tunggal itu jadi anomali karena kenapa di banyak negara-negara di dunia biasanya calon tunggal muncul karena dua alasan satu politik yang represif jadi upaya untuk melakukan blocking politik agar tidak muncul calon lain sehingga dia bisa memenangi kompetisi biasanya di negara-negara otoriter atau yang kedua dia terjadi di daerah pemilihan yang kecil yang partai politik itu tidak terlalu harus kehilangan eksistensi kalau dia tidak mengusung calon nah ini misalnya terjadi di Inggris sehingga karena dapilnya kecil eksistensi partai tidak terlalu dipertaruhkan tetapi kalau di Indonesia anomalinya calon tunggal justru terjadi di dapil yang besar dan mestinya eksistensi partai itu dipertaruhkan misal kota Tanggerang kota Tanggerang itu pemilihnya dua juta lebih eh sorry kota kabupaten Tanggerang itu pemilihnya dua juta lebih kota Tanggerang pemilihnya hampir dua juta di tengah sistem kita yang multipartai anomalinya adalah kita calon tunggal apalagi di 2018 menjelang pemilu 2019 nah ternyata telisik punya telisik pendekatannya adalah pendekatan seperti orang berdagang hitung-hitungan dagang daripada keluar uang lalu kalah lebih baik ya membangun konsensus politik dengan calon yang punya elektabilitas kuat begitu gitu jadi motif pragmatisme politiknya itu lebih dominan nah 2020 bagaimana saya mencoba melakukan riset beberapa hari belakangan walaupun riset media dan ini data yang masih sangat dinamis karena perkembangan pencalonan masih akan berlangsung kan pendaftaran calon baru akan berlangsung dan calon definitif baru ditetapkan pada tanggal 23 September jadi ini bisa sangat berubah dari data yang kami olah di Perluden ada potensi calon tunggal di 31 daerah meliputi 26 kabupaten dan 5 kota ini 20 diantaranya yang menunjukkan kecenderungan yang kuat Bapak Ibu bisa dilihat di layar kota Semarang kota Surakarta Kebumen Sragen Wonosobo Ngawi Wonogiri Kediri Kabupaten Semarang Kabupaten Blitar Banyuwangi Grobogan Boyolali Platen Goa Sopeng Pematang Siantar Buru Selatan Balikpapan Gunung Sitoli dan lain-lain termasuk beberapa daerah di Papua tetapi ini bisa berubah karena masih sangat dinamis dan tahu sendiri proses pencalonan di pilkada kita cenderung injury time gitu ya dan makanya karena injury time koalisinya tidak berbasis gagasan dan programatik dan ideologis tetapi keterpenuhan persyaratan pencalonan nah calon tunggal bertransformasi dari upaya mengatasi kebuntuan politik menjadi cara memastikan kemenangan sejak awal dengan menghindari kompetisi yang kompetitif melalui tidak adanya kehadiran calon lain jadi ini yang kita baca dari fenomena calon tunggal di Indonesia hari ini nah terkait dengan tugas saya soal rekomendasi kebijakan perbaikan sebelum kesana perbaikan itu bisa dilakukan lagi-lagi dalam pandangan saya melalui empat area yang pertama dari aspek regulasi atau perbaikan kebijakan yang kedua demokratisasi kelembagaan partai yang ketiga penegakan hukum yang efektif lagi-lagi ini yang bikin frustasi gitu ya Kak Yos saya baca komentarnya di Harian Kompas hari ini juga bicara soal ini yang keempat membangun kesadaran masyarakat melalui peran-peran kelembagaan penyelenggara pemilu pemerintah dan gerakan masyarakat sipil nah terkait dengan rekomendasi kebijakan yang dalam pandangan saya yang untuk menghindari dampak buruk dari calon berlatar belakang dinasti dan calon tunggal yaitu dengan boldnya highlightnya sorotannya memberikan calon alternatif agar tercipta pemilu yang kompetitif gitu jadi hadirkan calon alternatif sehingga pemilunya itu kompetitif dengan apa kita bisa lakukan pertama rekonstruksi keserentakan pemilu menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah dimana nanti kalau pemilu serentak daerah DPRD dan kepala daerah dipilih berbarengan tetapi catatannya harus dihapus ambang batas pencalonan sebagai sebuah konsekuensi keserentakan pemilu legislatif dan kepala daerah dengan sistem pluralitas yaitu satu putaran kalau kita baca tulisan Jaya Dihanan pemilu serentak legislatif dan eksekutif dalam hal ini kita fokus yang pemilu daerah DPRD dan kepala daerah kalau dia dikombinasikan dengan sistem pluralitas satu putaran itu akan mendorong terciptanya koalisi yang lahir secara alamiah meskipun tidak ada ambang batas pencalonan karena partai akan berpikir untuk mengusung calon yang bisa menjadi penarik suara dan punya potensi untuk memenangkan partai akhirnya karena juga cuma satu putaran mereka akhirnya berpikir kalau misalnya dia tidak punya calon yang menjanjikan dia akan membangun koalisi dengan partai lain sehingga meskipun misalnya apakah dia misalnya mengusung wakil atau tidak mengusung sama sekali tapi dia punya insentif dari koalisi yang alamiah itu lalu yang ketiga penyerahan visi-misi program harusnya bukan sekedar formalitas bukan hanya seperti hari ini karena koalisi pencalonannya injury time visi-misi program itu formalitas saja bahkan ada yang copy-paste misalnya dengan dokumen nawacitanya Pak Jokowi ketika proses pencalonan harus ada peran panel ahli untuk membedah dokumen visi-misi untuk memastikan kesesuaian dengan RPJM dan RPJP apalagi di undang-undang pilkada dikatakan visi-misi program harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah jangka panjang nasional jadi selain dokumen visi-misi juga harusnya dinamis bukan dokumen statis untuk merefleksikan interaksi calon dengan pemilih ini kan kita lucu masa dokumen visi-misi program itu tidak boleh diubah walaupun bisa dipahami kenapa tidak boleh diubah karena biar serius tetapi proses kampanye itu kan membangun interaksi antara calon dengan pemilih masa proses interaksi penyerapan aspirasi itu tidak boleh diartikulasi dalam dokumen visi-misi yang boleh diubah misalnya tentu dengan durasi yang memadai sebelum hari pemutan suara berikutnya debat kandidat harusnya didesain optimal untuk mengeksplorasi dan membedah visi-misi dan program calon bukan hanya seremoni saya sih melihat sekarang debat kita itu cuma seremoni jadi kalau Kak Ios tadi bilang harus ada edukasi publik ya gimana Kak debat yang paling banyak lewat media ternyata juga cenderung simbolik dan seremonik begitu lalu yang terakhir pembatasan belanja kampanye dan jaminan pengaturan akuntabilitas dana kampanye karena lagi-lagi kenapa mereka bisa menang juga beberapa hal melibatkan aktivitas yang tidak akuntabel terutama terkait dengan penggunaan uang gitu kan kita ingin pemilu yang pilkada yang adil dan setara dan kompetitif lalu perubahan persyaratan pencalonan kami mendorong agar kalau pencalon diusul oleh partai atau gabungan partai politik maka dia harus calon yang diusung itu kader partai politik minimal tiga tahun sudah menjadi kader minimal tiga tahun sebelum pencalonan bagi calon yang diusung oleh partai lalu kemudian supaya tidak ada pencalonan yang injury time ASN TNI Polri itu sudah wajib mundur tiga tahun sebelum pencalonan pilkada jangan kayak sekarang gitu ya masih menjabat sekda sudah salaman sama partai politik di mana-mana padahal sebagai ASN harus netral tetapi masih menjabat sebagai sekda gitu loh ini apa undang-undang ASN yang bilang harus netral itu apa maknanya gitu nah itu juga supaya sinkroni dengan yang pertama yang ketiga adalah jalur perseorangan murni itu hanya bagi calon nor partai jadi jalur perseorangan itu hanya untuk non partai gak boleh kader partai yang kemudian menggunakan jalur perseorangan kita tegas-tegas saja gitu ya jadi bagi yang dari partai minimal dia tiga tahun sebagai kader bukan baru bikin kartu anggota tiba-tiba langsung gitu ya menjadi calon dan jalur perseorangan murni bagi calon non partai nah itu dari sisi perbaikan persyaratan pencalonan tadi kan saya mengusulkan penghapusan ambang batas pencalonan ya jadi tidak ada lagi ambang batas pencalonan karena kita pemilunya serentak antara DPRD dan kepala daerah sehingga ada kotel efek bagi calon eksekutif karena rekayasa efek psikologis sistem pemilu yang kecenderungan pemilih memilih partai politik yang mengusung kepala daerah yang juga dia pilih tetapi juga kita penting untuk menurunkan syarat pencalonan perseorangan karena saat ini pencalonan perseorangan itu sangat berat dan mahal tadi UTT sudah mengatakan Prabu Muli meskipun kota kecil tidak mudah untuk kemudian apa namanya mengumpulkan syarat dukungan kecenderungannya memang undang-undang partai kita di desain sorry undang-undang pilkada kita sepertinya di desain untuk menghambat atau mempersulit calon perseorangan dengan persyaratan yang naik 100% dari 3-6,5% menjadi 6,5-10% oleh karena itu karena persyaratan tidak ada lagi ambang batas jalur perseorangan harus dibuat lebih mudah diperlukan penataan syarat pencalonan supaya tidak sembarangan orang untuk nyalon lewat jalur perseorangan kami mendorong kita untuk mengelaborasi pemberlakuan deposit sebagai sejumlah uang untuk sebagai syarat keseriusan karena di praktik-praktik negara lain deposit itu untuk menunjukkan keseriusan meski besar kecilnya jumlah uang tergantung pada sistem pemilu yang diterapkan sistem yang pluralitas seperti yang kita anut untuk pilkada itu berorientasi pada kandidat cenderung lebih besar kebijakan deposit ini untuk ukuran kemampuan finansial calon menjadi peserta pemilu yang dijadikan salah satu ukuran mitigasi mencegah praktik korupsi nah ini dipraktikan di beberapa negara jadi tadi misalnya nanti kalau calon perseorangan gampang banget dong orang jadi calon padahal dan lain sebagainya nah itu juga bisa dilakukan soal deposit ini ini beberapa negara yang menerapkan deposit ada Australia Austria Kanada Jepang Malaysia Belanda dan New Zealand nah lalu kemudian yang penting juga dua slide terakhir kita harus menghadirkan perlakuan yang setara antara calon tunggal dan kolom kosong sekarang saya melihat perlakuan untuk kolom kosong itu belum setara padahal kan pemilih kita harus pastikan bahwa pemilih itu paham calon tunggal itu bukan berarti hanya satu-satunya pilihan bukan berarti wajib dipilih bukan berarti tidak ada opsi untuk merefleksikan perbedaan pandangan kalau tidak setuju calon tunggal oleh karenanya kita harus membuka akses informasi seluas-luasnya masyarakat pada skema kolom kosong karena banyak sekali saya waktu pilkada kota Tanggerang dan kabupaten Tanggerang keliling itu mereka menjawab dikiranya enggak tahu ada kolom kosong dikiranya harus memilih si calon tunggal oleh karena itu akses itu bisa dibuka dengan lebih luas kalau pertama alat peraga kampanye juga disediakan untuk kolom kosong oleh karena itu kita harus merekonstruksi pengertian subyek pemilihan bukan hanya paslon tapi juga kolom kosong sebagai konsekuensi diakomodirnya kolom kosong sebagai pilihan lain daripada pilihan terhadap calon tunggal selain itu slot kampanye di media juga diberikan setara untuk kolom kosong bukan hanya untuk calon tunggal tetapi materinya bisa disiapkan oleh panel ahli yang memang independen begitu ya dan yang terakhir legal standing pemantau terakreditasi juga boleh menjadi pihak terkait di MK ini diskusi saya dengan Pak Damang kemudian yang harus kita dorong adalah rekrutmen politik terbuka dan demokratis di partai jadi bagaimana kita itu punya sistem pemilihan di internal partai yang kompetitif bukan hanya ditentukan secara elitis oleh segelintir orang di partai politik dan itu harus diatur di dalam undang-undang partai kita tiga pertanyaan yang harus dijawab siapa yang memenuhi syarat siapa yang mencalonkan siapa yang dicalonkan jadi undang-undang partai pun harus diperbaiki ketika bicara rekrutmen atau proses nominasi di internal partai ini saya skip yang terakhir adalah demokratisasi di internal partai sorry gimana ini yang harus kita lakukan karena sekali lagi semua yang kita desain tadi akan kurang makna kalau partai kita tidak demokratis yang pertama karena partai kita saat ini dikuasai oleh segelintir orang yang juga merupakan pemodal sekaligus juga bagian dari praktik kekerabatan di partai maka penguatan dana negara untuk pembiayaan partai menjadi sesuatu yang perlu kita seriusi agar ada kekuatan penyiimbang terkait dengan tata kelola partai politik lalu alokasi 30% dana negara untuk kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan untuk membuka akses perempuan yang lebih luas ketiga pemilihan internal yang kompetitif tadi primary election di internal partai dan yang terakhir SIPP sistem integritas partai politik ala LIPI perlu diadopsi dalam undang-undang partai jadi LIPI ini berfokus pada kode etik partai politik dan rekrutmen politik yang demokratis serta pembiayaan partai oleh publik saya ingin menekankan yang selalu dikatakan oleh KAYOS politik kekerabatan calon tunggal itu konstitusional tetapi bagaimana kita mentransformasinya menjadi sesuatu yang tidak merugikan oleh rakyat nah salah satunya bagaimana kita bisa mengeksplorasi secara maksimal kapasitas dan kompetensi dari si calon tunggal dengan memastikan masyarakat itu terpapar dengan baik terkait dengan visi misi dan program yang dibawa oleh calon tunggal maupun politik dinasti yang maju di pilkada selama ini kan praktik itu tidak bisa kita bedah dengan baik karena ya tadi ala kadarnya saja gitu ya proses kampanye dan SPI terima kasih Mbak Nini mohon maaf ini banyak sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Mbak Titi Ibu Bapak rekan-rekan sekalian tadi dari rekomendasinya Mbak Titi nyambung ya dengan presentasinya Mas Yos gitu ya terkait dengan memang ada masalah demokratisasi di internal partai kita gitu ya sehingga Mbak Titi merekomendasikan tadi misalnya pencalonan harus diperketat tadi ya tiga tahun sebelum untuk bisa dicalonkan setidaknya sudah menjadi kader partai politik begitu juga dengan ASN TNI Polri yang akan maju juga sudah mundur tiga tahun sebelum dicalonkan dan juga ada usulan yang menarik bahwa memberikan alternatif bagi masyarakat memberikan kemudahan bagi calon independen untuk maju dalam pilkada tetapi ada tambahan yaitu ada syarat depositnya nah ini yang apa nanti bisa kita diskusikan sama-sama nah Ibu Bapak Mbak Titi Yuk Titi Kak Yos dan Panur Sari di kolom chat sudah ada beberapa yang komentar dan ada pertanyaan saya akan bacakan pertanyaannya saja dan nanti Ibu Bapak yang ingin bertanya secara langsung juga bisa raise hand gitu ya atau bisa hidupkan mikrofonnya maaf kalau ada penampakan ya pertama tadi saya sudah lihat ada pertanyaan dari sebentar ya saya skip nih maaf maaf dari Mas Anggi Tondi ya dari medcom.id bertanya dari 270 peserta pilkada berapa daerah yang potensi calon tunggal lalu kalau pertanyaan di chat ini dari Pak Damang ya menanyakan kepada Pak Nur Sari apakah keputusan MA yang menguatkan pembatalan paslon di PT TUN kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota masih bisa diadili oleh Bawaslu Kota sebagai sengketa peserta dan penyelenggara silakan mau dijawab dulu mungkin Pak Nur Sari Pak mau dijawab dulu Pak Nur Sari masih di sini bisa dihidupkan mic-nya Pak saya pikir apa yang ditanyakan oleh Pak Damang sebenarnya sudah keluar dari konteks apa yang kita bahas soal dinasti namun ini kan sebenarnya kasustik pada pilkada 2018 Makassar yang memang cukup unik namun saya bisa pastikan bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang diputuskan oleh Bawas Kota Makassar pada saat itu tidak terlepas dari koordinasi secara berjenjang secara kelembagaan sehingga saya pikir itu jawaban kami bahwa tidak mungkin kami mengambil sebuah keputusan tanpa berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI itu mbak kalau soal pertanyaannya Pak Damang ini namun ada sedikit yang mau saya tambahkan yang sempat belum saya sampaikan tadi bahwa sama yang apa yang sampaikan oleh mbak Titi tadi bahwa posisi patahana pada dasarnya itu yang akan berhadapan dengan kolom kosong namun menariknya Makassar karena dia bukan patahana bahkan patahana itu tidak mendapatkan kendaraan partai nah dia tidak mendapatkan kendaraan partai sehingga memang harus ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman terkait dengan posisi partai politik atau seperti apa posisinya partai politik karena kalau kita lihat tahapannya pada proses pencalonan sebenarnya banyak patahana ini memiliki beberapa surat tugas untuk mencari bahkan untuk mencari wakil mencari wakil bukan mencari tetapi tetapi kemudian injuri taim rame-rame partai mencabut surat tugas itu dan merubah rekomendasi ke penantang patahana ini yang mungkin bisa di dikaji lebih jauh oleh para peneliti kemudian soal apa namanya mungkin ada usulan tambahan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Titi terkait dengan usulan karena kalau kita lihat fenomenanya sekarang itu sering sekali kita melihat di injuri taim partai kemudian mengalihkan dukungan nah parahnya lagi karena calon perseorangan yang kita harapkan menjadi apa namanya jalur alternatif bagi pasangan calon tertentu yang mau melawan ini itu didahulukan prosesnya sehingga itu akan kalau dalam tanda kutip bisa menaikkan justru akan menaikkan politik dagang sapi di partai pasca itu nah mungkin bisa disamakan ini usulan saja seperti itu Mbak yang saya sampaikan terima kasih moderator baik makasih Pak Nur Sari nah selanjutnya ada Pak Aminuddin Kasim yang mau berkomentar secara langsung silahkan Pak Pak Aminuddin Kasim masih ada bisa didukkan mic-nya Pak Halo Pak Halo Pak Aminuddin Kasim ya makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh makasih Mbak Titi Narasumber Pak Yos dan Nur Salim dan apa yang disampaikan banyak titik banyak terrekam di chat saya jadilah banyak hal saya sependapat kita tidak bisa melarang calon tunggal persorangan karena putusan MK sudah ada 33 nomor 100 tadi yang disampaikan Pak Titi persoalannya adalah akibatnya ini yang harus dicegah oleh karena itu saran saya mengulang kembali bahwa perlu ditata Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan Partai Politik bahwa salah satu fungsi Partai Politik adalah melahirkan kader-kader pemimpin ini yang tidak jalan oleh karena itu di samping itu ambang batas pencalonan juga harus dirubah kalau kita mau ekstrim satu partai hanya bisa mengusung satu paslon kalau misalnya kita lebih sop sedikit ya paling tiga gabungannya pembatasan harus dua parpol hanya bisa satu calon diusung oleh dua parpol untuk menghindari adanya calon tunggal ini kan akar persoalannya di poligarki partai nah itu saya dia lalu soal visi misi yang disinggung Mbak Titi tadi menurut saya visi misi juga bisa menjadi syarat TMS calon kalau tidak sesuai visi misi dengan RPJMD dan RPJP MD ya daerah karena saya berkali-kali menjadi tim pakar di dalam debat-debat paslon ada visi misi hanya tiga lembar ada dua lembar padahal B1 KWK syarat pencalonan B2 KWK B3 KWK B4 KWK dan B5 KWK itu sama posisinya dengan BKWK di satu didukung oleh partai politik yang ditandakan itu lalu kampanye debat ini juga saya ingin koreksi ini kampanye debat tadi disinggung-singgung Mbak Titi ada banyak menurut saya dikoreksi dari pihak KPU yang melahirkan yang mengundang menetapkan tim-tim pakar sebagai yang akan bertanya kepada paslon saya beberapa koreksi teman-teman mohon maaf yang bukan latar belakang hukum tata negara dan ilmu politik kadang-kadang ditanyakan kepada paslon kabupaten jika kelak misalnya contoh jika kelak Bapak terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat daerah sebagai Bupati ke depan apa yang berlakukan di bidang perizinan pertambangan menurut saya pertanyaan ini cocoknya untuk calon gubernur karena perizinan pertambangan sudah di diambil alih oleh provinsi bahkan ada hutan yang sebenarnya kewenangan pusat ditanyakan kepada calon Bupati ini koreksi koreksi ini kesalahan di tingkat teman-teman di KPU karena itu lagi-lagi juga dinasti di situ kalau dia komisionernya itu satu universitas itu padahal bayangkan pernah mau ditanyakan soal agama pada sepaslon di tingkat kabupaten ini kan urusan absolut urusan hal seperti itu ke depan perlu dikoreksi lalu calon calon-calon persorangan calon persorangan menurut saya ini juga lahir dari saudara kembar dari calon tunggal karena dinasti politik juga oleh karena itu ke depan bahwa harus dipermudah calon persorangan ini agar betul-betul ada kesempatan setiap warga negara meraih kesetaraan di panggung pilkada tapi persoalannya kita tidak bisa berharap banyak kepada partai politik di DPR yang dia membahas undang-undang di DPR masih kita ingat undang-undang nomor 12 tahun 2008 dia cantum sangsi bagi calon persorangan yang akan mengundurkan diri dia dia tidak akan bisa lagi disangsi tidak bisa lagi mengusung calon dalam wilayah Republik Indonesia luar biasa kejamnya aturan seperti itu jadi kejahatan hukum jadi memang sudah kita tidak bisa berharap banyak kepada partai politik oleh karena itu kadang-kadang saya bersikap ekstrim itu Mbak Titi mestinya di dalam alam demokrasi ini tidak bagus sebenarnya ada calon tunggal bagaimana caranya itu tadi seperti Mbak Titi bilang kita perkuat advokasi-advokasi kepada masyarakat karena tertutup ruang karena didominasi oleh partai politik untuk blocking bahwa tidak ada calon yang lain kalau kita memberi pembelajaran kepada parpol yang oligarsi saat ini sebenarnya kita dorong masyarakat jangan pilih calon tunggal supaya ada jerah kepada parpol yang membangun oligarsi dan dinasti tapi kan ini kan kita berhadapan dengan soal hak konstitusional orang yang sudah ada putusan MK jadi kira-kira itu Mbak Titi komentar saya di seminar ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Kasim ditanggapi dulu ya mungkin ke Kak Yos dulu bisa ditanggapi dulu tadi yang disampaikan Pak Kasim silahkan Kak Yos terima kasih Pak Kasim atas komentarnya saya setuju banyak dengan komentar Pak Kasim bahkan saya mungkin lebih ekstrim lagi sebenarnya visi-misi yang harus sesuai RPJMD menurut saya hapus aja karena apa? karena misalkan oposisi misalkan dia dicalonkan oleh oposisi yang membuat RPJMD kalau dia kan yang kita harapkan adalah ada pertarungan ide kalau misalkan dia gak setuju dengan RPJMD misalkan kenapa harus dibuat sesuai kenapa gak langsung ayat dari pusat kalau misalkan kayak gitu kan kalau misalkan harus ada kesesuaian visi-misi yang sesuai dengan RPJMD misalkan karena itulah fungsinya fungsinya kompetisi dalam demokrasi salah satunya adalah menghadirkan suara-suara oposisi yang punya perbedaan dengan mereka yang sudah diberi kepercayaan untuk menjabat gitu jadi bahkan menurut saya dibandingkan tapi saya setuju bahwa memang buat yang tadi yang soal debat juga harus ada pengetahuan juga dari pihak yang mengajukan pertanyaan soal mana sih batas-batas orang bupati mana sih batas-batas orang gubernur dan presiden jadi pengetahuan soal itu penting tapi kalau misalkan harus RPJMD saya kok cenderung mending apa saja ngapain ada gituan gitu ada kesesuaian antara RPJMD dengan program yang dia mau usung gitu walaupun memang bukan berarti dia bebas bikin program tapi artinya programnya itu tetap dalam kewenangan yang ditentukan undang-undang dalam kapasitas dia sebagai misalkan nanti jadi bupati atau gubernur terus yang soal debat sebagai performative action yang tadi Mbak Titi udah angkat juga memang masih kayak gini itunya sih saya juga sepakat bahwa di Indonesia apa ya debat yang bener-bener tajam mengupas kebijakan satu sama lain antar kandidat masih belum banyak terjadi gitu karena saya gak tahu ya apa ya mungkin salah satu salah satu penyebabnya juga karena ada kekhawatiran atau kecurigaan berlebihan kalau misalkan kalau tersebut dibiarkan misalkan ada potensi konflik di tingkat pendukung dan lain-lain cuman saya rasa kalau kita mau mengembangkan civic culture debat itu harus dibawa lewat dari batas-batas performatif yang seperti kebanyakan dilakukan sejauh ini terus saya juga setuju soal kesorangan turuncan batasnya lebih dipermudah dan ini harapan kita karena itu tadi bilang ada kebutuhan untuk mereformasi partai tapi menurut saya kalau dari urutan tingkat kesusahan itu kayak raja terakhir karena ini paling susah karena bagaimana memaksa partai untuk membuat peraturan yang membatasi dia saat dia punya kuasa untuk meng-engineer atau merekayasi aturan tersebut untuk memenuhi kepentingan dia sebagai partai politik dan ini yang mungkin skala bukan skala prioritas ya tingkat kesusahannya paling tinggi dibandingkan yang lain terus yang terakhir soal tadi kampanye soal kotak kosong atau kampanye melawan anti-dinasi segala macem ya pada tingkat tertentu memang mungkin itu bisa ditempuh cuman harus diingat juga kita punya satu lagi permasalahan besar yang juga terkait dengan demokrasi Indonesia soal undang-undang ITE gitu bukan bukan sulit bagi seorang yang misalkan di kampanye negatif membelokkan kampanye negatif itu bukan black campaign ya kampanye negatif itu sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau hal-hal lain yang didukung keberadaannya oleh undang-undang draconian yang kita miliki pada saat ini jadi balik lagi ke poin saya bahwa berbagai permasalahan ini termasuk untuk kesulitan membendung kandidat dinasti misalkan atau kandidat dengan calon tunggal itu tidak terlepas dari permasalahan yang lebih struktural lagi lebih institusional lagi dan lebih terkait lebih interdependen dia dengan sistem-sistem lainnya termasuk misalkan salah satunya kehadiran undang-undang ITE terus pasal-pasal karet dalam apa namanya KUHP yang bisa sangat mudah digunakan oleh orang yang merasa kepentingannya terganggu untuk membungkam lawan politiknya baik itu oposisi yang bertarung pada saat yang bersamaan atau dalam konteks ini misalkan relawan kota kosong gitu bukan bukan jadi masalah cuman satu yang pengen saya highlight banget sih sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Sari itu pas presentasi bahwa siapa sih subjek hukumnya kota kosong siapa sih pejuangnya kolom kosong gitu bagaimana peraturan itu meregulasi mereka atau meregulasi kota kosong ini itu juga kayaknya kalau ada perbaikan perlu jadi perhatian juga sih bukan dengan harus memudah apa ya bukan dengan mempersulit mereka ingin berjuang membela kota kosong gitu tapi justru dipermudah gitu supaya jangan apa ya koalisi masyarakat lebih mudah terbentuk dan lain-lain tapi yang paling pasti ya ini saat kita mereformasi ini perhatikan juga keterkaitannya dengan sistem-sistem lain dengan dinamika politik di level nasional provinsi dan bawah gitu bahkan di tingkat partai juga dan itu yang penting sih menurut saya mungkin segitu oke makasih Kak Yos yuk titik Marlinda ada komentar misalkan dihidupkan yuk miknya yuk saya setuju sama penyataan komentar Bapak tadi memang untuk minimal syarat calon dukungan itu lebih diperkecil lagi jadi untuk menghindari supaya kotak kosong itu apa namanya calon tunggal itu gak ada gitu kan karena juga pas debat kemarin juga kita bingung kan debat pilkada tetapi yang hadir itu cuma satu pasangan salon bener kata Mbak Titi tadi harusnya untuk kotak kosong juga diakomodir oleh undang-undang gitu supaya mereka bisa mengkampanyekan kalau milih kotak kosong itu sah-sah saja gitu kan nah sementara di dalam PKPU tentang sosialisasi di pilkada 2018 itu itu diatur bahwa kotak kosong itu dilarang untuk berkampanye gitu tapi boleh untuk bersosialisasi seperti itu jadi mestinya apa namanya rekomendasinya undang-undang juga mengakomodir untuk kampanye kotak kosong sehingga kalaupun ada calon tunggal imbanglah ini apa namanya sosialisasi maupun kampanyenya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan jadi kami KPU jadi sasaran terus gitu kenapa kami tidak dipasilitasi APK kenapa kami tidak dipasilitasi iklan gitu saya sangat setuju dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Mbak Titi memang mesti ada yang akomodir hal ini terima kasih Mbak Nenis oke makasih Mbak Titi silahkan Mbak Titi tanggapannya ya ada Ayu ada Mbak ya ya saya kira kalau untuk reformasi kebijakan kan bisa satu salurannya undang-undang yang satu lagi peraturan KPU ya tentu kalau undang-undang kayaknya agak berat Apalagi kita udah mau pilkada di tengah situasi pandemi pilkadanya sulit berat gitu ya dan mahal tetapi ada memang intervensi kebijakan untuk pilkada yang lebih demokratis yang itu bisa dilakukan oleh KPU dan sejak lama itu sudah coba kita dorong soal tadi larangan untuk berkampanye itu kan sebenarnya tafsir di peraturan KPU tidak ada itu larangan di undang-undang undang-undang 10 2016 itu tidak menyebut bahwa apa dilarang gitu tetapi karena peserta pemilu itu didefinisikan pasangan calon sementara pembiayaan APK yang dibiayai oleh negara itu untuk pasangan calon maka penerjemahannya dilimitasi hanya pada pasangan calon disitulah sebenarnya ketidakseparahan kompetisi itu sudah terjadi kita boleh punya dua pilihan memilih calon tunggal atau memilih si kolom kosong tetapi ekspos yang dibiayai oleh negara melalui APK dan juga apa namanya kampanye di media masa cetak elektronik kan hanya untuk calon tunggal gitu jadi saya sih berharap KPU merevisi peraturan KPU tentang kampanye yang kemudian lebih menjamin kompetisi yang setara tadi sebenarnya yang kita butuhkan itu menghadapi fenomena calon tunggal dan politik dinasti ini menurut saya Kak Yos Bu Titi dan juga Pak Nur Sari adalah akses informasi seluas-luasnya masyarakat terhadap kandidat nah kita tuh kan selalu dibilang pilihlah kandidat yang punya kompetensi masalahnya desain metode kampanye dan juga apa sosialisasi kita hari ini dalam pandangan saya belum optimal untuk betul-betul kita serius bisa mengeksplorasi visi-misi program dari pasangan calon terus terus terang saja penyerahan dokumen visi-misi program pasangan calon itu-itu hanya formalitas gitu jadi bisa dibilang atau dalam diksi yang lebih konotatif lagi basa-basi gitu padahal itu adalah dokumen yang akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah di daerah bayangkan loh daerah itu merujuk kepada dokumen visi-misi program yang diserahkan kepada KPU tetapi tadi karena koalisinya injury time boro-boro mikirin visi daerah ke depan gitu ya bahkan ada yang menduplikasi nawacita nah menurut saya KPU itu bisa punya peran di dalam mendesain kebijakan yang membuat masyarakat itu bisa mengeksplorasi betul-betul secara optimal yang pertama dari sisi kandidat bahwa dokumen visi-misi program itu serius gitu makanya saya mendorong ada keterlibatan panel ahli untuk membedah dokumen ini dan diikuti oleh metode kampanye yang betul-betul kita bisa mengeksplorasi kapasitas dan visi seorang calon kepala daerah itu akan seperti apa gitu kampanye di media itu apalagi sekarang kan di masa pandemi didorong untuk lebih di media dan memang masyarakat pun katanya saya lihat data 60% lebih itu masih mendapatkan informasi dari televisi dan radio nah harusnya itu yang juga bisa diperkuat jadi intervensinya dari peraturan KPU sebenarnya lebih mudah dan ini bisa jadi legacy yang sangat kuat bagi KPU kita hari ini lalu tadi ya soal perubahan pendekatan APK itu hanya untuk calon tunggal harusnya APK itu jadi dibuat saja masalah kemudian pemasangannya kan sudah ditentukan ya Bu ya pemasangannya di titik mana titik mana nah kalau untuk bahan biarkan gitu KPU buat nanti para pihak yang ingin mendistribusikan misalnya pemantau terakreditasi itu yang akan kemudian mengambil tetapi akuntabilitasnya tentu bisa diatur detil saya kira hal-hal substantif ini yang perlu dipikirkan oleh KPU yang punya kewenangan untuk membuat peraturan KPU dan berkontribusi bagi perubahan praktik demokrasi kita ke depan gitu jadi ada memang levelnya itu jangka pendek Kak Yos Butiti dan Pak Nursari di level peraturan KPU nah hanya saja kadang-kadang ya frustasinya diskusinya itu menguap kita punya bayangan makanya saya bilang waktu dulu KPU itu bisa berkontribusi lebih di dalam demokratisasi pilkada kita tidak harus misalnya tidak satu-satunya dengan melarang mantan NAPI korupsi walaupun kemudian aralnya lebih besar dan akhirnya juga kami pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan itu dan Alhamdulillah oleh MK diberi jeda walaupun tidak dilarang sama sekali nah ruang-ruang seperti itu juga bisa direbut oleh KPU jadi serius memikirkan metode kampanye lalu kemudian penempatan dokumen visi-misi itu sendiri lalu berpikir out of the boxnya itu memang paling gampang itu melarang mantan NAPI korupsi kebijakannya populer pasti orang yang benci korupsi itu secara insting akan mendukung gitu ya tetapi tidak cukup di situ ada komponen teknis lain yang peran KPU itu bisa lebih meskipun diskusi ini harus kita sampaikan kepada KPU saya sih berharap KPU itu bisa merubah mengubah peraturan KPU tentang kampanye khususnya dan juga soal dokumen visi-misi itu ini agak bagi saya sih agak kurang logis masa dokumen visi-misi itu statis gitu padahal interaksi dengan masyarakat pemilih adalah sumbangsi bagi dokumen visi-misi program tadi jumlah calon tunggal saya sudah share ya mas kalau dari analisis sementara ada potensi di 31 daerah meliputi 26 kabupaten dan 5 kota tetapi ini sekali lagi data bergerak sampai kemudian betul-betul penetapan calon dan pendaftaran calon dibuka oleh KPU begitu apa Kak Ninis oke Mbak Titi Bapak Narasumber ini ada pertanyaan lagi ya dari Mas Dodi Wijaya yang menanyakan adalah apakah calon tunggal apalagi dari dinasti politik bukan paradoks demokrasi sebagaimana disebutkan oleh Larry Diamond paradoks demokrasi antara konflik versus konsensus dan pertanyaan yang kedua adalah apakah ke depan undang-undang pilkada perlu didorong untuk meminimalisir hadirnya calon tunggal sebagaimana pemilihan presiden dalam pemilu presiden KPU dapat menolak pendaftaran paslon jika diajukan oleh gabungan atau seluruh parpol atau diajukan gabungan parpol yang mengakibatkan parpol lain tidak bisa mendaftarkan pasangan calon itu ada di undang-undang 7 tahun 2017 mungkin Mbak Titi bisa langsung tanggepin Mbak nanti Kak Ayos juga ya kalau saya Kak Ninis ya saya kok agak kurang setuju dengan yang melarang orang berkoalisi misalnya kalau kemudian partai-partai sepakat dan memang mereka hanya ingin mencalonkan satu kandidat ini kan sama seperti mengusulkan ambang ambang batas atas untuk mengusung calon ya kalau saya lebih seret kita membuka skema pencalonan yang lebih mudah yaitu apa menghapus ambang batas pencalonannya sekalian gitu karena dengan demikian apalagi kita sudah di pemilu serentak partai-partai pasti akan terdorong untuk mengusung calon yang punya potensi untuk menang secara alamiah gitu jadi kenapa kenapa ada pembatasan tidak boleh borong semua ya karena ada ambang batas pencalonan kalau tidak ada ambang batas pencalonan ketentuan itu juga tidak akan ada jadi begitu jawaban saya soal tadi Larry Diamond karena ada Kak Ios nih yang dari negeri Paman Sem Kak Ios lebih pas untuk jawab silahkan Kak Ios tadi terkait apakah pilkada calon tunggal apalagi dari dinasti politik adalah paradoks demokrasi seperti yang disebutkan oleh Larry Diamond silahkan Kak Ios makasih ini pertanyaan bagus banget nih dan terus terang ini apa ya terkait dengan refleksi saya terhadap demokrasi elektoral belakangan ini memang terutama bukan hanya soal politik dinasti bukan hanya soal calon tunggal tapi juga kemudian dengan munculnya kemunduran-kemunduran atau democratic regression di berbagai belahan dunia baik di Indonesia Filipina bahkan di gedang potnya demokrasi seperti Amerika Serikat munculnya calon-calon populis seperti itu dimungkinkan memang dalam sebuah demokrasi elektoral dan disini saya melihat sebenarnya demokrasi elektoral itu punya bibit-bibit yang memang nantinya saat pada waktu tertentu dalam situasi atau konteks masyarakat yang tertentu itu kemudian bisa leading kepada pengkhianatan terhadap cita-cita dari demokrasi elektoral itu sendiri jadi munculnya orang presiden-presiden populisme dan lain-lain itu kan semua muncul dengan cara-cara yang demokratis dengan cara-cara yang melalui prosedur demokrasi yang bahkan dibilang suvisien cukup suvisien cuman itu saat kita bicara demokrasi elektoral makanya selalu dan ini terutama di teman-teman yang pegiat demokrasi demokrasi itu kan gak cukup hanya stop sampai demokrasi elektoral harus ada juga support yang lainnya demokrasi substansial kita bisa berdebat demokrasi substansial yang dimaksud itu termasuk apa aja sih apakah pembangunan ekonomi misalkan termasuk atau penyertaraan ekonomi itu termasuk di dalamnya kita bisa berdebat soal itu tapi ada sisi lain dimana hal-hal yang namanya civic culture hal-hal yang namanya daya kritis masyarakat itu juga perlu dikembangkan dalam sebuah demokrasi untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan bahwa bibit-bibit yang memang sudah ada di dalam tubuh demokrasi elektoral itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang menghajar atau mengkhianati cita-cita dari demokrasi itu sendiri jadi apakah paradoks iya memang boleh disebut paradoks boleh disebut ada yang bilang juga maaf ini bahasanya agak itu cacat bawaan gitu atau atau memang ada bibit-bibit tapi saya lebih suka pakai istilah bibit-bibit kehancuran buat demokrasi itu sendiri memang yang yang tidak terlepas dari sistem kompetisi sistem pemilu yang di adopsi oleh banyak negara demokrasi gitu jadi intinya poinnya adalah ya ini adalah sebuah paradoks tapi itu hanya dari sisi demokrasi elektoral di sisi lain kita juga harus memperkuat demokrasi substansialnya gitu pendidikan politik buat masyarakat yang lebih grounded bukan lagi cuma seruan-seruan moral itu penting untuk dilakukan terus kemudian pengadvokasian yang bisa membatasi kebebasan orang untuk menyatakan pendapatnya pendapat kritisnya itu harus bisa di perjuangkan untuk di hapus misalkan dan banyak hal lain yang memang kompleks dan terkait satu sama lain tapi apa ya Amerika gini saya semakin belajar kayaknya Amerika aja udah 200 tahun berdemokrasi aja hari ini mengalami krisis gitu di dalam sistem politik dia kita bukannya kita berharap 200 tahun lagi demokrasinya baru berkembang gitu tapi kita bisa pakai pelajaran-pelajaran yang ada di Amerika bukan cuma soal apa keburukan yang terjadi sekarang tapi juga bagaimana misalkan meniru gerakan-gerakan sosial yang ada di sana meniru bagaimana mereka melakukan pendidikan mengenai keluarga negaraan hak-hak keluarga negaraan di sistem pendidikannya dan kalau kita permasalahan di Indonesia khasnya adalah kita masih carry over banyak hal yang sebenarnya legasi dari masa-masa otoritarianisme pada masa lalu gitu narasi-narasi mengenai ketertiban yang menurut hanya diinterpretasikan berdasarkan visi penguasa itu perlu buat dikritisi terus dan perlu buat dilawan dan di dalam hal ini kalau kita biarkan demokrasi elektoral berjalan as is seperti yang kita seperti yang saat ini menurut saya masih terjadi ya tidak usah kaget gitu kalau hal-hal seperti dinasi politik terus kemudian elit-elit yang predatoris masih mendominasi gitu mendominasi perpolitikan kita ya gitu mungkin tanggapannya Mbak Nenis makasih Pak Nursari ada tanggapan Pak dari pertanyaan tadi saya kira tidak ada Mbak Nenis oke baik Yuk Titi ada tanggapan lagi Yuk Titi Marinda tadi ada pertanyaan mengenai apakah calon tunggal itu merupakan paradok demokrasi seperti itu kan jadi kalau ngomongin paradok saya jadi ingat ahli ekonomi paradok Erol namanya ya itu dia pada saat perekonomian di kembalikan ke pemerintah kemudian disitu ada distorsi kemudian kembalikan lagi ke pasar gitu ya akhirnya membuat harga membuat harga sendiri gitu kan pasarnya sama seperti paradok dalam adanya calon tunggal ini kayaknya butuh kajian yang lebih dalam lagi gitu kan apakah ini merupakan penyelewengan gitu kan kalau ngomongin paradok berarti mungkin dengan adanya calon tunggal kemudian calon tunggal membayar gitu untuk ada calon lain menjadi calon boneka gitu kan seperti itu kan kemudian juga membayar supaya tidak mencalonkan diri gitu sehingga terjadi calon tunggal mungkin perlu kajian yang lebih dalam lagi mengenai apakah calon tunggal ini merupakan paradok dalam demokrasi seperti itu Mbak Ines oke terima kasih Ibu Titi Ibu Bapak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentarnya secara langsung silahkan silahkan Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya sudah puas kayaknya dengan pencerahan Kak Yos baik kalau tidak ada lagi mungkin bisa saya tutup Mbak Titi Yutiti Panursari Kak Yos saya merangkum sedikit tidak menyimpulkan jadi terkait dengan permasalahan pilkada calon tunggal dan politik dinasti memang ada kaitannya dengan proses rekrutmen demokratisasi di internal partai politik kita sehingga regulasi itu perlu kita dorong ya tadi ya pengetatan pencalonan misalnya terus demokratisasi di internal partai sudah banyak lembaga yang melakukan kajian yang memberikan rekomendasi terkait bagaimana idealnya perbaikan di partai politik kita nah lalu yang berikutnya adalah bagaimana juga kita menumbuhkan daya kritis di masyarakat tadi yang seperti Kak Yos sampaikan civic culture-nya ditumbuhkan karena bagaimanapun juga kita sebagai rakyat sudah menyerahkan sebagian kekuasaan kita kepada institusi politik maka ya sudah sepantasnya kita memberikan kontrol kontrolnya tadi visi-misi itu dibedah dibedah bersama-sama tidak hanya sekedar basa-basi tidak hanya sekedar dokumen yang mati tapi juga bisa menjadi dokumen yang hidup terus diperbincangkan di masyarakat nah ibu bapak demikian diskusi kita kali ini ini kita rekam dan juga kita live streaming di youtube sehingga tadi kalau ada yang terlambat mengikuti diskusinya bisa cek di youtube-nya perlu dem materi-materi narasumber tadi juga sudah di share di kolom chat kalau tertinggal nanti juga akan kami upload di website-nya perlu dem sekali lagi makasih untuk yuk titi marlinda panur sari kak yos dan mbak titi anggreni ibu bapak sekalian yang sudah berpartisipasi di diskusi virtual perlu dem kali ini nantikan lagi diskusi virtual perlu dem selanjutnya insyaallah akan ada tema yang lebih menarik tema-tema terkinggi juga akan disiapkan ya mbak titi sekali lagi makasih saya tutup mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara ini selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih terima kasih terima kasih